Dalam sekejap, pemandangan itu membeku. Dalam sekejap, empat prajurit kekaisaran keluarga Wang, Wang Chen, Wang Yan, Wang Zhe, dan Flaming Moon, melepaskan aura mereka dengan ganas. Pada saat yang sama, keluarga Namong juga mengirimkan dua prajurit kekaisaran tingkat tinggi dan satu prajurit kekaisaran tingkat menengah. Mereka juga menunjukkan kekuatan mereka yang menakutkan. Tujuh prajurit kekaisaran dari dua keluarga melepaskan aura mereka pada saat yang sama dan mulai bertarung. Adegan ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah drastis. Kerumunan menjadi gempar saat mereka buru-buru mundur ke belakang. Ini adalah pertarungan antara tujuh prajurit kekaisaran, pertarungan yang jarang terlihat dalam seratus tahun. Seniman bela diri tujuh kaisar rilem, ini adalah angka yang menakutkan bagi beberapa sekte kelas dua. Selain empat sekte utama di perbatasan utara, tidak ada sekte lain yang bisa mengirimkan tujuh prajurit kekaisaran sekaligus. Beberapa sekte kecil bahkan tidak bisa mengirimkan satu prajurit kekaisaran. Oleh karena itu, pertarungan semacam ini niscaya membuat darah semua orang mendidih. Keluarga Namong, sejak kapan Anda berhak memberi pelajaran kepada murid saya? Saat pertempuran akan dimulai, dengusan dingin terdengar. Kemudian, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Kedua tangannya ditampar ke depan. Sampai jumpa, selamat tinggal. Beberapa suara teredam terdengar. Kedua prajurit kekaisaran dari keluarga Namong yang menyerang ke depan segera mundur sambil mendengus. Hanya dengan satu gerakan, kedua prajurit kekaisaran terpaksa mundur. Banyak orang yang tercengang. Dongfang Niu Hao. Ya Tuhan, dia membantu keluarga Wang. Cek, cek, cek. Jangan lupa, Wang Yan adalah murid Dongfang Niu Hao. Saya mendengar bahwa Wang Chen memiliki hubungan yang baik dengannya. Ya, dengan bantuannya, keluarga Namong tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. He he, keluarga Namong, saya pikir mereka kurang beruntung. Jangan lupa, di belakang keluarga Wang, ada keluarga Ryu. Ada juga kerajaan Tian Feng. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Namong, menurut Anda apakah mereka bisa melawan keluarga Ryu? Untuk sesaat, kerumunan menjadi gempar ketika mereka dengan jelas melihat sosok yang muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Benar, pada saat ini, orang yang muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya adalah Dongfang Niu Hao, yang telah tiba di alun-alun bersama mereka. Kepada Dongfang Niu Hao yang sangat protektif, menindas muridnya di depannya. Bukankah itu berarti mencari kematian? Melihat Dongfang Niu Hao, ekspresi Namong Yu langsung berubah jelek. Para anggota klan Namong juga memiliki ekspresi yang sama. Dongfang Niu Hao adalah salah satu orang paling berkuasa di perbatasan utara, seorang Grandmaster. Bahkan jika Patriar keluarga Namong melihatnya, dia harus tetap menghormati dan menghormati. Sekarang dia membantu Wang Chen dan yang lainnya, Namong Yu tahu bahwa rencananya telah gagal. Dia bermaksud mengambil kesempatan ini untuk menekan keluarga Wang dan mempermalukan Wang Chen untuk mendapatkan kembali wajahnya yang telah hilang. Dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan di tengah jalan. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan wajahnya semakin jijik seolah-olah dia baru saja memakan kotoran tikus. Elder Dongfang, ini adalah masalah antara klan Namong dan keluarga Wang. Karena keluarga Wang berani menyinggung martabat klan Namong, kita harus memberi mereka pelajaran. Saya harap penatua Dongfang tidak ikut campur dalam masalah ini. Memikirkan hal ini, Namong Yu berkata kepada Dongfang Niu Hao dengan suara yang dalam ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Hem, jangan ikut campur. Ini masalah antara klan Namong dan klan Namong. He he, klan Namong memang punya banyak wajah. Dongfang Niu Hao mencibir sambil mengangkat labu anggur dan meminum setegup minuman keras. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengerucutkan bibirnya. Melihat ke arah Namong Yu, dia bertanya dengan dingin, bagaimana jika saya bersikeras ikut campur dalam masalah ini? Elder Dongfang, kamu, jawab Dongfang Niu Hao terus terang, menyebabkan ekspresi Namong Yu menjadi lebih buruk. Namun, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sebagai bantahan. Jika Anda keberatan, Anda dapat meminta orang tua Anda untuk mencari saya. Saya tidak peduli apa hubungan antara klan Namong dan keluarga Wang. Wang Yan adalah muridku. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan membunuhnya. Hem, ada juga anak kecil ini, Wang Chen. Menurutku dia sangat enak dipandang. Ketika abad pertengahan dibuka, saya telah mengatakan bahwa siapapun yang menjadikan dirinya musuh, berarti menjadikan saya musuh. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Dongfang Niu Hao melambaikan tangannya dan berkata perlahan. Ya Tuhan, ini Dongfang Niu Hao. Kali ini, keluarga Wang dianggap telah mendapatkan jackpot. Tepat sekali, dengan perlindungan pembangkit tenaga listrik seperti Dongfang Niu Hao, tidak banyak orang di perbatasan utara yang berani menyentuh keluarga Wang. Itu benar, memiliki perlindungan Dongfang Niu Hao setara dengan memiliki perlindungan dari Sekte Api Mengamuk. Sekte Api Mengamuk adalah sekte nomor satu. Bukan itu saja, jangan lupa bahwa keluarga Wang masih mendapat perlindungan dari kerajaan Tian Feng dan Sekolah Sing Chen. Ya Tuhan, keluarga Wang, Wang Chen. Jangan bilang mereka benar-benar menantang surga. Cek cek cek, keluarga Wang benar-benar sangat kuat. Begitu kata-kata Dongfang Niu Hao jatuh, seolah-olah ada guntur yang tiba-tiba meledak di kerumunan. Semua orang melebarkan mata karena takjub. Pada saat ini, cara orang-orang memandang Wang Chen telah berubah total. Cara mereka memandang keluarga Wang juga telah berubah total. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Dongfang Niu Hao akan benar-benar melindungi keluarga Wang dan Wang Chen dengan cara seperti itu. Dapat dimengerti bahwa dia melindungi Wang Yan. Bagaimanapun, Wang Yan adalah muridnya. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Wang Chen adalah murid Sekolah Sing Chen. Fakta bahwa dia melindungi Wang Chen dengan cara seperti itu pasti membuat orang saling memandang dengan cemas. Demikian pula, setelah mendengar kata-kata oriental Niu Hao, wajah Namong Yu berubah menjadi hijau dan putih. Dia terdiam. Setelah menahannya untuk waktu yang lama, dia memandang ke arah oriental Niu Hao dengan enggan dan berkata, Senior Dongfang, Wang Chen adalah murid Sekolah Sing Chen. Sekolah Sing Chen adalah sekte setan. Jangan bilang kamu ingin. Huff. Sebelum Namong Yu menyelesaikan kata-katanya, Dongfang Niu Hao mendengus dingin. Dia meraih ke depan dengan telapak tangannya. Ah. Saat berikutnya, jeritan menyedihkan terdengar. Seluruh tubuh Namong Yu terlempar ke udara. Anggota keluarga Namong di sampingnya berteriak kaget. Dalam sekejap mata, Namong Yu sudah berada di depan Dongfang Niu Hao. Dongfang Niu Hao meraihnya dengan satu tangan. Dongfang Senior, tidak. Dongfang Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Melihat Namong Yu ditangkap oleh Dongfang Niu Hao seperti anak ayam kecil, anggota keluarga Namong langsung berteriak cemas. Kepribadian Dongfang Niu Hao terkenal. Dia berani melakukan apa saja. Sepuluh tahun yang lalu, Dongfang Niu Hao hampir membunuh seorang pangeran kekaisaran Dali karena marah. Pada saat itu, masalah tersebut menimbulkan badai dan Dongfang Niu Hao hampir berperang dengan kekaisaran Dali. Kejadian ini membuat semua orang menyadari betapa menakutkannya Dongfang Niu Hao. Sejak saat itu, Dongfang Niu Hao, yang baru saja masuk ke jajaran kaisar bela diri Orde Kedelapan, menjadi terkenal. Tidak ada yang berani meremehkannya. Karena itu, Dongfang Niu Hao mendapatkan reputasi yang membuat orang gemetar ketakutan. Dia adalah seseorang yang berani menyentuh seorang pangeran dari kekaisaran Dali. Apalagi Tuan Muda Keluarga Namong. Jika Namong Yu ceroboh dan membuat marah Dongfang Niu Hao, bukan tidak mungkin dia membunuh Namong Yu. Dongfang Senior, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya, saya adalah keturunan langsung dari keluarga Namong. Kamu, Namong Yu bertanya dengan cemas saat dia ditangkap oleh Dongfang Niu Hao. Di saat yang sama, orang-orang di sekitar yang baru saja bereaksi semuanya tercengang. Mungkinkah Dongfang Niu Hao benar-benar membunuh Namong Yu demi keluarga Wang? Jika itu masalahnya, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Apakah kata-katamu merupakan ancaman? Dongfang Niu Hao menyipitkan matanya dan bertanya perlahan. Dia sama sekali mengabaikan ekspresi marah dan cemas dari anggota keluarga Namong. Tatapan ini seolah mampu menggoyahkan hati sanubari seseorang. Itu membuat Namong Yu merasakan hawa dingin menyerbu tubuhnya saat ini. Tidak. Tidak, Senior, aku, merasakan hawa dingin. Namong Yu basah kuyup oleh keringat dingin dan dia buru-buru memohon. Dia terangkat ke udara dan kakinya terangkat dari tanah. Dia mulai berjuang dengan sekuat tenaga. Napasnya tidak lancar dan wajahnya merah. Saat ini, Namong Yu seperti anjing liar. Orang tua ini tidak suka orang mengancamku. Sekalipun orang tuamu ada di sini, dia tidak berhak berbicara seperti ini kepada orang tua ini. Tahukah kamu juga? Sekte setan apa? Orang tua ini tidak tahu. Saya hanya tahu selama itu adalah orang-orang saya. Orang tua ini akan membantu mereka. Jadi bagaimana jika mereka adalah setan? Adapun musuh, orang tua ini akan membunuh mereka. Tidak peduli siapa mereka. Mendengar perkataan Namong Yu, Dongfang Niu Hao menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Adapun Wang Chen berdiri di samping oriental Niu Hao. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat wajah merah Namong Yu, Wang Chen tidak merasakan simpati sedikitpun. Sebaliknya, melihat penampilan oriental Niu Hao, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Bagaimana ini terlihat seperti seorang konsekrator dari sekte api berkobar. Dia memang orang yang tidak terduga. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tersentuh. Karena Dongfang Niu Hao sangat membantu keluarga Wang, dapat dikatakan bahwa keluarga Wang berhutang budi yang sangat besar kepada Dongfang Niu Hao. Menambah bantuan yang telah dia bantu beberapa kali di masa lalu, Wang Chen bahkan lebih berterima kasih. Dongfang Senior, masalah ini, memikirkan hal ini, Wang Chen merenung sejenak dan berkata. Hei hei nak, jangan takut. Bahkan jika lelaki tua ini membunuh anak ini hari ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Siapapun yang berani mengatakan apapun, orang tua ini akan membunuh mereka. Melambaikan tangannya, Dongfang Niu Hao menyelah kata-kata Wang Chen dan berkata perlahan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Merasa. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menghirup udara dingin. Bunuh Namong Yu, dan bahkan ucapkan kata-kata seperti itu tanpa peduli. Di perbatasan utara, mungkin hanya Dongfang Niu Hao yang begitu gila. Seketika, semua orang memandang Dongfang Niu Hao dengan mata penuh ketakutan. Berdiri di seberangnya, ekspresi Han Yuksuan bahkan lebih rumit. Melihat Dongfang Niu Hao dan Wang Chen, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak, senior Dongfang, aku mohon, karena kakekku dan kamu saling kenal, ampuni aku. Jangan bunuh aku, aku tidak ingin mati. Aku salah, aku tidak akan berani melakukannya. Lagi. Kali ini, setelah kata-kata oriental Niu Hao jatuh, Namong Yu mulai memohon dengan getir. Dia sangat takut, bertemu seseorang seperti Dongfang Niu Hao, dia sangat takut. Meskipun dia marah, meskipun dia kesal, di depan Dongfang Niu Hao, dia harus menyembunyikan semuanya. Ini adalah benua langit yang mendalam, ini adalah era di mana yang kuat dihormati. Dongfang Niu Hao memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan apapun yang dia inginkan di perbatasan utara, dan tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Melihat adegan ini, hati Wang Chen penuh emosi. Kakek Anda, mendengar perkataan Namong Yu, Dongfang Niu Hao mengerucutkan bibirnya, orang tua itu belum mati. Kemudian, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kata-kata ini membuat sudut mulut Namong Yu bergerak-gerak, dan hatinya dipenuhi depresi. Di seluruh perbatasan utara, hanya ada sedikit orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu, dan Dongfang Niu Hao adalah salah satunya. Kakek mungkin akan mati karena marah jika mendengar ini, bukan? Uhuk, uhuk, uhuk. Senior Dongfang, tolong berikan wajah pada Istana Cakrawala Ungu dan biarkan masalah ini berlalu. Namong Yu adalah anggota inti Istana Cakrawala Ungu, mohon ampun, Senior Dongfang. Pada saat ini, batuk ringan datang dari jauh, dan kemudian, dua sosok dengan cepat terbang menuju alun-alun. 632 Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua tiba di alun-alun. Penatua Agung dari Istana Awan Ungu dan tetua kedua mereka. Mereka di sini. Hem, sepertinya masalah ini sudah selesai ya. Saya kira begitu, Penatua Dongfang pasti akan menghadap Istana Awan Ungu. Bagaimanapun, Namong Yu adalah murid Istana Awan Ungu. Itu benar. Penatua Dongfang tidak akan terlalu sombong untuk membunuh orang-orang dari Istana Awan Ungu di wilayah mereka. Saat keduanya muncul, banyak orang menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa masalah ini telah berakhir. Dengan kemunculan mereka berdua, semuanya akan segera berakhir. Elder, saya bisa menangani masalah ini sendiri. Wang Chen berkata kepada Oriental Niwau lagi ketika dia melihat orang-orang dari Istana Awan Ungu telah muncul. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sudah waktunya untuk mengakhiri masalah ini. Wang Chen tidak ingin Dongfang Niwau memulai perselisihan dengan Istana Awan Ungu dan keluarga Namong karena dia dia harus menghadapinya cepat atau lambat. Dia tidak akan menimbulkan masalah dengan mudah, tapi dia jelas tidak takut pada siapapun yang menyebabkan masalah. Dia tidak akan meremehkan musuh manapun, tapi dia juga tidak akan membiarkan musuh manapun meremehkannya. Keluarga yang mana, karena ada perselisihan, cepat atau lambat harus diselesaikan. Dia tidak takut dengan keluarga Namong. Bahkan jika Dongfang Niwau tidak bergerak sekarang, Wang Chen yakin mereka tidak akan menderita kerugian apapun dalam pertempuran ini. Kekuatan Wang Yan sudah cukup untuk menghentikan artis bela diri kerajaan tahap ke-9. Adapun Wang Chen dan Flaming Moon, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan artis bela diri kerajaan tingkat tinggi. Adapun Wan Z, dia mungkin dirugikan. Namun, dengan bantuan Flaming Moon, dia seharusnya bisa menahannya untuk sementara waktu. Di pihak Istana Awan Ungu, pertarungan sesungguhnya tidak akan berlangsung lama. Mustahil bagi orang-orang dari Istana Awan Ungu untuk tidak mengetahui bahwa hal sebesar itu telah terjadi di sini. Mereka tidak bergerak sekarang karena ingin menonton pertunjukan yang bagus. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Sekarang, Namong Yu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka melompat keluar, yang membuat kesan baik Wang Chen terhadap Istana Awan Ungu menghilang. Bagaimanapun, Namong Yu dan Han Yuksuan berasal dari Istana Awan Ungu. Mereka secara alami ada di sisinya. Hmm, karena kamu sudah bilang begitu, biarlah. Aku akan mengampuni nyawa bocah ini kali ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Dongfang Yu Hao mengerutkan bibirnya dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia membuang Namong Yu. Seketika, Namong Yu dengan keras dihempaskan ke tanah di tengah jeritan darah yang mengental. Hal ini menyebabkan hati banyak orang bergetar hebat, dan mereka menghela nafas dengan emosi. Di antara kerumunan, orang-orang dengan ekspresi terburuk pastinya adalah anggota Dong Lin San dan Care Free Sek. Kedua sekte ini memiliki permusuhan yang mendalam dengan Wang Chen. Tindakan Dongfang Mi Hao membuat mereka sangat tertekan. Ini juga merupakan metode Dongfang Mi Hao dalam memberi contoh pada Namong Yu. Setelah jeritan yang membekukan darah, Namong Yu dengan cepat dibantu oleh anggota keluarga Namong. Dia menatap Wang Chen dengan kebencian di matanya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keluhan. Dia awalnya ingin menjatuhkan Wang Chen dan memberinya pelajaran yang baik. Siapa yang tahu bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga saat ini. Dia mencari wall dan pulang dengan mencukur bulunya. Sebaliknya, dia kehilangan seluruh martabatnya dan diejek seperti anjing liar. Keluarga Wang, Wang Chen, tunggu saja. Memikirkan hal ini, Namong Yu memandang Wang Chen dengan kebencian dan mendengus dingin. Merasakan kebencian di mata Namong Yu, ekspresi Wang Chen menjadi dingin dan menunjukkan sedikit niat membunuh. Haha, baiklah. Bukankah kita akan mengadakan pertemuan itu? Cepat selesaikan masalah ini. Waktu saya sangat berharga. Dong Fang Niuhau berkata kepada kedua tetua istana langit ungu setelah masalah ini selesai. Baiklah, ayo kita mulai. Mendengar kata-kata Dong Fang Niuhau, kedua tetua istana awan ungu tersenyum pahit dan buru-buru menjawab. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan iblis ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh perbatasan utara, orang yang paling tidak ingin disinggung oleh siapapun adalah Dong Fang Niuhau. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua datang ke platform tinggi di depan alun-alun dan mulai berbicara. Kali ini, istana awan ungu akan resmi dibuka besok siang. Saya harap semua orang terus bekerja keras. Kata-kata yang diucapkan tidak lebih dari kata-kata penyemangat dan peringatan. Itu semua adalah kata-kata sopan. Pada dasarnya tidak ada substansinya dan tidak ada yang tertarik mendengarkannya. Ini hanyalah kenangan rutin sebelum pembukaan istana awan ungu setiap saat. Mungkin konten yang bermanfaat hanya menjelaskan beberapa hal tentang istana awan ungu. Juga, untuk memberitahu Wang Chen jumlah orang yang bisa memasuki istana awan ungu kali ini. Sepuluh besar daftar harimau perbatasan utara, sepuluh besar kompetisi besar perbatasan utara, dan sekte istana awan ungu sendiri memiliki 20 orang yang bisa masuk. Selain itu, perwakilan yang dikirim oleh berbagai sekte dan kualifikasi yang diperoleh keluarga. Kali ini, jumlah orang yang memasuki istana awan ungu sebenarnya telah mencapai 100. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas dengan emosi. Tujuan dari pertemuan ini tidak lebih dari untuk mempertemukan orang-orang dari berbagai sekte. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan. Lagi pula, ketika mereka datang ke istana awan ungu, mereka langsung diatur untuk tinggal di halaman oleh personel istana awan ungu. Ini bisa dianggap pertemuan formal. Istana awan ungu melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah, tetapi tidak ada berita atau hal-hal yang meledak-ledak untuk diumumkan. Dengan berakhirnya pertemuan ini, semua orang mulai membubarkan diri secara bertahap. Yang menunggu mereka adalah apa yang akan terjadi setelah mereka memasuki istana awan ungu keesokan harinya. Untuk sesaat, semua orang bersemangat untuk mencoba. Mereka menggosok telapak tangan dan sangat bersemangat. Saat pertemuan usai, masa pun berangsur-angsur bubar. Melihat ekspresi gembira dan penuh harap dari penonton, Wang Chen cukup emosional. Dia tidak bisa menahan perasaan antisipasi di dalam hatinya. Tempat macam apa istana awan ungu ini? Rahasia dan hal baik apa yang tersembunyi di dalamnya? Keuntungan tak terduga apa yang bisa didapat. Semua ini mau tidak mau membuat orang menantikannya. Berbalik dan berjalan menuju halaman bersama Dongfang Niu Hao, Wang Yan dan yang lainnya, Wang Chen mengamati pemandangan di sekitar istana awan ungu. Istana awan ungu ini selalu memberikan perasaan misterius pada Wang Chen. Bahkan ketika dia berada di dalam istana awan ungu, dia masih merasa bahwa tempat ini ditutupi oleh selubung misterius, sehingga sulit bagi orang untuk melihat penampakan aslinya yang tersembunyi di balik tabir tersebut. He he nak, apa kamu merasakannya? Kembali ke kamar, saat Wang Chen menundukan kepala dan berpikir, Lin Zhan muncul di depannya dan bertanya. Yah, rasanya tempat ini seperti ilusi. Wang Chen tersenyum pahit. Yah, benar. Ini adalah ilusi yang sangat besar. Seluruh istana awan ungu adalah ilusi yang sangat besar. He he he, saya rasa banyak juga yang merasakannya. Istana awan ungu ini sungguh misterius. Cek, cek, cek. Lin Zhan juga berkata dengan penuh emosi. Setelah mendapat konfirmasi dari Lin Zhan, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Benar saja, tebakannya tidak salah. Ini memang tempat yang tidak biasa. Adapun Wang Chen bisa merasakan ini, itu semua berkat pemahaman di alam bintang dan pemahaman di abad pertengahan. Kedua ilusi kuat ini memberi Wang Chen perasaan unik tentang ilusi. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebagai seniman bela diri Kaisar Rilem tahap pertama, bagaimana dia bisa menemukan kekurangan ini? Bahkan seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi biasa mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, tokoh dikdaya seperti Oriental New Hao pasti merasa ada yang tidak beres. Sayangnya, ilusi ini terlalu nyata dan terlalu tepat, sehingga menyulitkan orang untuk melihat kekurangannya. Sekalipun mereka curiga, mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Hanya dapat dikatakan bahwa orang yang membuat ilusi ini benar-benar kuat, mengatur ilusi ini hingga menjadi sempurna. Hal ini memenuhi hati Wang Chen dengan keraguan yang tak ada habisnya. Eksistensi macam apa Istana Awan Ungu ini? Mungkinkah seperti yang dirasakan Linsan dan Flaming Moon, bahwa tempat ini sama sekali tidak berada di perbatasan utara? Apakah itu di benua tengah? Tampaknya bukan itu masalahnya. Semakin banyak orang mengetahuinya, semakin misterius Istana Awan Ungu yang diberikan kepada orang-orang. Mengapa Istana Awan Ungu ini mempunyai pencipta ilusi yang begitu kuat? Dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana mungkin Istana Awan Ungu tidak dikenal dan tunduk pada perbatasan utara? Semua ini menjadi sebuah misteri. He he nak, kamu pasti tidak menyangka ini. Ini bisa dikatakan sebagai lokasi sebenarnya dari Istana Awan Ungu. Ya, ini jelas bukan lokasi sebenarnya dari Istana Awan Ungu. He he, ilusi ini menipu semua orang. Bahkan eksistensi seperti Dongfang Niu Hao pun tertipu. Bahkan jika mereka menemukan kekurangannya, mereka hanya merasa bahwa Istana Awan Ungu itu misterius, dan ini untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa ini sama sekali bukan Istana Awan Ungu. Lanjutkan Lin San. Kali ini, apa yang dikatakan Lin San benar-benar membuat Wang Chen menghirup udara dingin? Jika ini sama sekali bukan keberadaan Istana Awan Ungu, lalu tempat apa ini? Mungkinkah ada konspirasi? Untuk sesaat, keraguan datang silih berganti, membuat hati Wang Chen dipenuhi keraguan. Baiklah, nak, jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita selangkah demi selangkah. Bukankah orang tua ini masih ada di sini? Bagaimana orang-orang kecil dari Istana Awan Ungu ini bisa melompat-lompat? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Besok kita akan pergi ke Istana Awan Ungu dan melihat misteri apa yang dimiliki tempat ini. Orang tua ini tidak percaya mereka bisa terbang ke langit, bukan? Melihat Wang Chen duduk di sana dengan alis berkerut, memikirkan sesuatu, Lin San mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana pemikiran Istana Awan Ungu bisa dengan mudah ditebak? Jika mereka bisa menebaknya dengan mudah, Istana Awan Ungu tidak akan terlalu misterius. Berkultivasi dengan baik, sekalipun itu kolam naga atau sarang harimau, ayo berangkat besok. Lin San melanjutkan. Mendengar ini, mata Wang Chen berbinar, dan dia menunjukkan sedikit senyuman. Tepatnya, karena mereka ada di sini, apa yang perlu ditakutkan? Sekalipun itu kolam naga atau sarang harimau, mereka harus pergi, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tampak rileks dalam sekejap. Dia untuk sementara mengesampingkan semua keraguan di hatinya, lalu menarik nafas dalam-dalam, berbalik dan berjalan ke sisi tempat tidur. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. 633 Perlahan menghembuskan udara keruh, Wang Chen membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Setelah semalaman berkultivasi, Wang Chen tampak penuh energi saat ini, dan dia bersemangat. Tempat ini memang tidak biasa. Setelah beberapa saat, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia baru berkultivasi selama satu malam, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas di sekitar istana awan ungu jauh lebih kaya daripada saat dia berkultivasi di luar. Satu tahun bercocok tanam di sini kira-kira setara dengan satu setengah tahun bercocok tanam di luar. Data ini sungguh menakutkan. Jika dia berkultivasi di sini selama 10 tahun, itu setara dengan berkultivasi di dunia luar selama 15 tahun. Tidak heran istana awan ungu ini begitu kuat. Mengandalkan vitalitas yang melimpah untuk berkultivasi, kecepatannya memang jauh lebih cepat dari orang biasa. Ini adalah keuntungan terbesar dari istana awan ungu. Melihat ke langit di luar jendela, hari sudah mulai larut. Dia bangun, merapikan, dan datang ke halaman. Setelah bertemu dengan Wang Yan, Wan Zhe, dan Dongfang Niu Hao, rombongan menuju alun-alun istana awan ungu. Istana awan ungu akan segera dibuka, dan semua orang bersemangat dan penuh antisipasi. Meskipun masih ada 2 hingga 3 jam sebelum pembukaan istana awan ungu, alun-alun tersebut sudah dipenuhi orang saat ini, dan sangat ramai. Keributan dan keributan kerumunan menyatu menjadi satu. Kemunculan Wang Chen dan kelompoknya tentu menjadi pusat perhatian, terutama setelah kejadian kemarin. Penampilan mereka menarik perhatian banyak orang. Cek cek cek, kali ini, keluarga Wang seharusnya bisa mendapat banyak keuntungan, kan? Bukankah begitu? Di daftar harimau, mereka menempati 3 tempat. Barisan ini harus dianggap yang terbaik. Ini bukan hanya yang terbaik, tapi harus menjadi yang terkuat. Wan Zhe, kesembilan dalam daftar harimau, Wang Chen, kesepuluh dalam daftar harimau, dan kedua dalam daftar harimau, Wang Yan. Barisan ini. Iya, mereka yang berusia di atas 30 tahun tidak diperbolehkan memasuki istana awan ungu. Apalagi seorang pejuang hanya bisa masuk satu kali. Di antara 10 besar daftar harimau, 4 orang telah memasuki istana awan ungu sebelumnya, dan sekarang hanya 6 orang yang bisa masuk. Dari 6, 3 berasal dari keluarga Wang. Bahkan jika tempat-tempat ini diberikan kepada peserta kompetisi besar perbatasan utara lainnya, orang-orang ini bukanlah tandingan Wang Chen dan yang lainnya. Benar, terutama Wang Yan. Apakah kamu tidak melihat Be Chen dari istana awan ungu masuk terakhir kali dibuka? Kali ini, dia tidak akan berpartisipasi. Wang Yan adalah yang terkuat di antara 100 orang ini. Hei, keluarga Wang, dalam pembukaan istana awan ungu ini, mereka adalah keluarga terbesar. Itu benar, bahkan barisan 4 sekte besar di perbatasan utara tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Keluarga Wang ini. Diskusi pecah di tengah kerumunan. Melihat kelompok Wang Chen, semua orang dipenuhi emosi. Kekuatan keluarga Wang berada di luar jangkauan semua orang. Tiga prajurit kaisar dan binatang iblis tingkat prajurit kaisar setara dengan empat prajurit kaisar. Selain itu, mereka semua adalah orang-orang yang dapat diperingkat di papan peringkat harimau. Apalagi yang bisa dikatakan orang banyak. Selain merasa emosional, apalagi yang bisa mereka lakukan. Menghadapi diskusi orang banyak, Wang Chen dan Wang Yan tidak peduli sama sekali. Mereka berjalan langsung ke kerumunan dan menunggu di sana dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke Alun-Alun. Tinggal kurang dari satu jam sebelum tengah hari, sampai orang-orang di Istana Awan Ungu muncul. Tiba-tiba, terjadi keributan di Alun-Alun. Semua orang melihat ke delapan tetua Istana Awan Ungu. Kedelapan tetua inilah yang bertanggung jawab membuka Istana Awan Ungu. Semua orang tahu ini. Di bawah kepemimpinan delapan tetua Istana Awan Ungu, pasukan yang terdiri dari hampir seribu orang di Alun-Alun bergerak menuju area terlarang Istana Awan Ungu. Gelombang-gelombang-gelombang. Ini adalah ruang terbuka yang luas tanpa bangunan apapun. Ini adalah area terlarang di Istana Awan Ungu dan juga Tanah Suci Istana Awan Ungu. Istana Awan Ungu terletak di sini. Untuk ruang terbuka seperti itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam pembukaan Istana Awan Ungu untuk pertama kalinya berbicara dengan penuh semangat. Dan mereka yang telah melihat pembukaan Istana Awan Ungu sebelumnya dipenuhi dengan emosi. Istana Awan Ungu siap dibuka. Hari ini, penduduk Istana Awan Ungu, silakan masuk ke kompas. Tetua Agung dari Istana Awan Ungu berkata dengan suara rendah, menunjuk ke kompas aneh yang berukuran ratusan meter persegi di tengah ruang terbuka. Mendengar kata-kata Tetua Agung Istana Awan Ungu, terjadi keributan. Istana Awan Ungu akan segera dibuka, dan kompas ini adalah jalan menuju Istana Awan Ungu. Saat Penatua Agung dari Istana Awan Ungu selesai berbicara, Wang Chen dan yang lainnya segera berjalan ke depan. He he, nak, bekerja keras. Jangan lewatkan Danau Biru dan negeri lagu pertempuran. Melihat Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya berjalan ke depan, Dongfang Niu Hao menunjukkan sedikit senyuman sinis dan mengingatkan mereka lagi. Ia, mendengar kata-kata Dongfang Niu Hao, Wang Chen mengangguk lalu berjalan ke depan. Di kompas di tengah ruang terbuka, total seratus orang yang akan memasuki Istana Awan Ungu dengan cepat berkumpul. Di sisi ini, Wang Chen melihat Namong Yu dan Han Yuksuan dari Istana Awan Ungu. Melihat orang-orang ini, mata Wang Yan serius. Pada saat berikutnya, ketika sosok muncul di garis pandang Wang Chen, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Ling Feng, itu benar. Bukankah orang yang muncul di hadapan Wang Chen adalah Ling Feng? Dia tidak banyak berubah sejak empat tahun lalu. Dia masih mengenakan jubah putih. Namun, orang yang menemani Han Yuksuan sekarang adalah Namong Yu, bukan dia. Di depan Namong Yu, Ling Feng tampak sangat kecil. Memikirkan apa yang terjadi empat tahun lalu, Wang Chen mengungkapkan jejak niat membunuh. Bukankah dia datang ke Istana Awan Ungu kali ini untuk menyelesaikan dendam ini? Empat tahun lalu, di seleksi klan kota Qing Feng, dia bertemu Ling Feng untuk pertama kalinya. Dan orang ini, karena Han Yuksuan melihatnya beberapa kali lagi, memiliki niat membunuh, dan menyergapnya di jalan. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri, dia menyergap Wang Chen, yang hanya berada di tahap pemurnian fisik. Kita harus tahu bahwa bagi Wang Chen pada saat itu, seniman bela diri adalah eksistensi yang berada di puncak dunia. Bagi Wang Chen, seorang seniman bela diri sangat jauh dari jangkauannya. Jika bukan karena bantuan Lin San, Wang Chen pasti sudah lama meninggal. Bagaimana dia bisa tetap berdiri di sisinya? Wang Chen masih dapat mengingat dengan jelas bahaya yang dia alami saat itu. Dia akan membunuh seseorang hanya karena masalah kecil. Bisa dibayangkan orang seperti apa Ling Feng itu? Dia tidak menyangka kali ini, dia juga akan memasuki Istana Awan Ungu. Memikirkan hal ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Pada saat ini, Ling Feng juga sepertinya merasakan tatapan Wang Chen dan melihat ke arah Wang Chen. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sedikit pucat. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat Wang Chen. Seniman bela diri tahap pemurnian tubuh kecil yang tadinya seperti semut di matanya kini telah tumbuh menjadi jajaran kaisar seniman bela diri. Itu benar, dia adalah seorang prajurit kekaisaran. Sekitar 20 hari yang lalu, berita datang dari kota Tian Feng bahwa keluarga Wang telah menghancurkan keluarga Luo. Di antara mereka, berita yang paling menarik perhatian dan mengejutkan adalah berita tentang Wang Chen. Wang Chen sebenarnya telah menembus level prajurit kekaisaran selama pertempuran, menjadi prajurit kekaisaran tahap pertama. Itu benar, Wang Chen telah menembus level Imperial Warrior. Dalam waktu 4 tahun, dia telah berkembang ke level Imperial Warrior. Ini mengejutkan Ling Feng. Kita harus tahu bahwa bahkan dia, dengan mengandalkan keunggulan unik dan sumber daya yang kaya dari Istana Awan Ungu, baru berkembang dari seniman bela diri tingkat pemula menjadi prajurit kekaisaran tingkat tinggi setelah 4 tahun. Terlebih lagi, dia baru masuk ke jajaran prajurit kekaisaran tahap ke-7 bulan lalu. Memikirkan hal ini, Ling Feng merasa sedikit terkejut saat merasakan tatapan dingin Wang Chen. Semuanya, besiaplah. Pada saat ini, ada teriakan lembut dari tetua agung Istana Awan Ungu di depan. Segera setelah itu, sekelompok delapan tetua dari Istana Awan Ungu dengan cepat mengeluarkan inti monster binatang iblis yang mereka bawa dan mengintegrasikannya ke dalam alur di ruang terbuka ini. Seperti alam bintang di sekolah Xing Chen, ruang ini adalah ruang terbuka. Oleh karena itu, setiap kali dibuka, dibutuhkan kekuatan spiritual yang tak terbayangkan. Tanpa bantuan monster kores, mustahil untuk membukanya dengan lancar. Ada total 108 inti monster, termasuk 99 inti monster tingkat ke-6 dan 9 inti monster tingkat ke-7. Jumlah tersebut sungguh membuka mata banyak orang. Khususnya, inti monster tingkat ke-7 jarang ditemukan di garis perbatasan utara. Mereka tidak menyangka bahwa Istana Awan Ungu akan menghabisi 9 dari mereka sekaligus. Keberanian seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. 108 monster eliksir tertanam di 108 lubang. Kemudian, dibawah kepemimpinan tetua pertama Istana Awan Ungu, total sembilan leluhur memasuki ruang terbuka. Mereka menyusun diri membentuk lingkaran mengelilingi tanah yang luasnya ribuan meter persegi itu. Kurang dari setengah jam sebelum tengah hari, semua orang menahan nafas dan memandang segala sesuatu di sekitar mereka dengan penuh perhatian. Mereka semua tahu bahwa Istana Awan Ungu yang misterius akan mulai muncul saat ini. Istana Awan Ungu penuh dengan bahaya. Begitu kamu masuk, hidup dan matimu akan ditentukan oleh takdir. Saya berharap semua orang berhati-hati dan bertindak sesuai dengan kemampuannya. Pada saat ini, setelah semuanya siap, tetua agung dari Istana Awan Ungu berbicara dengan keras kepada 100 orang di kompas dengan ekspresi serius. Bahaya ada di mana-mana di Istana Awan Ungu. Setiap kali dibuka, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa di dalamnya. Saat yang paling tragis adalah ketika 81 orang masuk. Pada akhirnya, hanya kurang dari 30 orang yang kembali dengan selamat. Sisanya semuanya meninggal. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang hadir adalah orang-orang paling berbakat di seluruh perbatasan utara. Mereka adalah yang terkuat di antara generasi muda. Dengan kekuatan mereka, dua per tiga nyawa mereka harus hilang. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya itu. Ya, mendengar kata-kata tetua agung Istana Awan Ungu, Wang Chen dan yang lainnya berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi semua orang berubah menjadi serius dan mereka menunggu dengan sungguh-sungguh. 634 Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen dan Wan Zhe menganggup dengan sungguh-sungguh. Mereka secara alami mengetahui logika kata-kata Wang Yan. Di tempat seperti ini, begitu harta karun muncul, itu akan menjadi pertarungan hebat sampai mati. Saling membunuh tidak bisa dihindari. Jika mereka bisa berkumpul bersama, dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu takut akan serangan bahaya apapun. Ini jelas merupakan pilihan terbaik. Melihat kristal biru yang diserahkan Wang Yan, Wang Chen dan Wan Zhe menganggup. Di tempat misterius seperti ini, wajar jika orang terpisah setelah masuk. Khususnya bagi orang-orang seperti Wang Chen dan Wan Zhe, yang sama-sama telah memasuki tingkat tubuh surgawi, mereka memahaminya dengan sangat baik. Dan saat ini, kristal biru ini benar-benar bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Ini sungguh mengejutkan. Hal semacam ini sangat jarang terjadi, dan mereka belum pernah mendengarnya. Melihat kristal biru di tangan mereka, ekspresi Wang Chen dan Wan Zhe bahkan lebih terkejut. Saat dia memegang benda ini, dia langsung merasakan perasaan yang luar biasa. Kristal biru ini memiliki sedikit kehangatan, memancarkan energi lembut seolah-olah itu adalah benda hidup. Bisa membuat pikiran seseorang tenang dan tenteram. Itu memiliki efek menjernihkan pikiran. Memegang kristal ini di tangannya, Wang Chen langsung merasakan bahwa indranya sepertinya meningkat beberapa kali lipat. Terutama arti dari dua kristal lainnya. Meski dia menutup matanya, dia bisa dengan jelas merasakan perasaan aneh itu. Ini adalah, dengan perasaan ini, Wang Chen langsung mengungkapkan ekspresi terkejut, dan bertanya pada Wang Yan. Kristal langka ditemukan di Laut Neterward. Tahun lalu, lelaki tua itu dan saya pergi ke sana dan secara tidak sengaja menemukannya. Sebanyak empat, Wang Yan mengungkapkan senyuman sederhana. Dengan ini, kita tidak boleh berpisah setelah masuk. Segera, mereka bertiga memasukkan kristal biru ke dalam saku mereka, dan kemudian diam-diam menunggu istana langit ungu dibuka. Pada saat ini, sembilan tetua yang telah kembali ke posisi mereka mulai menyalurkan kekuatan asal sejati mereka. Saat sejumlah besar kekuatan asal sejati disalurkan, seluruh ruang terbuka, dengan 108 inti binatang sebagai panduan, mulai bergetar. Gemuruh. Raungan rendah meletus dan seluruh istana cakrawala ungu sepertinya dilanda gempa bumi. Hal ini menyebabkan banyak orang melebarkan mata. Gelombang demi gelombang cahaya membubung ke langit. Merah, biru, hijau, ungu, putih, hitam. 108 sinar cahaya berkumpul di langit. Lalu, pemandangan seperti mimpi muncul di langit. Di tanah, sembilan tetua terus-menerus membentuk segel dan menggabungkannya ke dalam formasi. Segera setelah itu, seluruh dunia tampak berputar. 108 sinar cahaya bergantian satu sama lain saat berputar, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Langit dan bumi menyatu, istana awan ungu, keluarlah. Akhirnya, setelah jimat yang jumlahnya tidak diketahui dimasukkan, tetua pertama istana langit ungu meledakkan jimat terakhir ke dalam formasi dan mengeluarkan suara gemuruh. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh dunia mulai bergetar hebat. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Awan tebal dan gelap tanpa sadar berkumpul di langit, menutupi seluruh sinar matahari yang awalnya cemerlang. Seluruh dunia sepertinya jatuh ke dalam kegelapan dalam sekejap. Di langit, kilat menyambar seperti naga yang terbang di awan. Kamu adalah kamu. Suara tajam terdengar dan retakan mulai muncul di tanah. Wuss. Angin menderu-deru, membawa aura tirani yang tak tertandingi yang bisa merenggut jiwa seseorang. Di tengah pergolakan tersebut, 108 sinar cahaya di langit berangsur-angsur menyatu, membentuk pilar mengjulang tinggi yang menghubungkan seluruh langit. Gemuruh, gemuruh. Raungannya terus berlanjut, seolah akhir dunia telah tiba. Untuk sesaat, seluruh pemandangan tampak sangat menindas dan menakutkan. Bisa dikatakan dunia telah berubah warna dan matahari serta bulan telah meredup. Di tengah suara gemuruh, tanah bergetar dan retak. Lambat laun, kekuatan asal sejati antara langit dan bumi menjadi ganas. Istana Ilahi, keluar. Pada titik ini, sembilan tetua Istana Cakrawala Ungu berkeringat banyak, dan wajah mereka sedikit pucat. Saat tetua agung berteriak, dengan kompas tempat Wang Chen dan yang lainnya berdiri sebagai titik tumpu, cahaya biru ekstrim melonjak ke langit dan menyatu ke dalam pilar cahaya besar. Segera, setelah cahaya biru menyatu dengan pilar, pilar cahaya besar itu mengeluarkan dengungan rendah seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Kemudian, pilar cahaya itu berbelok tajam dan melesat ke ujung lain dari ruang kosong tersebut. Pada saat yang sama, petir yang tak terhitung jumlahnya menyertai pilar cahaya dan menghantam ujung lain dari ruang terbuka. Bum-bum-bum. Suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya. Di bawah angin kencang, debu memenuhi udara. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa membuka mata untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan mereka. Suara mendesing. Gelombang guntur dan kilat menyatu ke dalam pilar cahaya dan menyinari tebing di ujung lain ruang terbuka. Di bawah angin tirani, semua orang menunggu dengan tenang. Akhirnya, setelah beberapa saat, semburan cahaya ungu melonjak ke langit, menerangi seluruh langit. Dalam cahaya ungu, dalam deru guntur dan kilat, dalam angin tirani, cahaya ungu terus meluas, dan secara bertahap, atap besar mulai naik perlahan. Di bawah suntikan energi, atap perlahan naik, secara bertahap menunjukkan tampilan bangunan yang megah. Istana Cakrawala Ungu telah muncul. Ya Tuhan, lihat, itu puncak Istana Cakrawala Ungu, kan? Cek cek cek, sungguh luar biasa. Meski ini kedua kalinya aku melihatnya, tetap saja mengejutkan. Di atap ini, naga dan harimau sedang melompat, cek cek cek. Dengan munculnya atap, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Istana Cakrawala Ungu akhirnya mulai muncul di hadapan dunia di bawah penantian semua orang. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya terkejut, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Bahkan Wang Chen, Wang Yan, dan Wang Zhe tercengang. Ini, Istana Cakrawala Ungu ini jelas menjulang dari tanah di bawah tebing. Mungkinkah Istana Cakrawala Ungu tersembunyi di bawah tanah? Mungkinkah ini Istana Cakrawala Ungu yang legendaris? Atapnya saja sudah cukup membuat semua orang merasa sangat terkejut. Seberapa besar Istana Cakrawala Ungu? Luasnya setidaknya ribuan atau puluhan ribu meter persegi, bukan? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Untuk sesaat, semua orang saling memandang. Saat Istana terus menjulang tinggi, segera terlihat ketinggian 5 meter, 10 meter, 20 meter. Tembok berwarna merah terang memberi orang rasa kebangsawanan dan keagungan. Tapi itu juga memancarkan rasa keindahan yang berubah-ubah. Setelah sekitar 10 menit, seluruh kuil muncul di depan mata semua orang. Tingginya setidaknya 100 meter, seperti gunung yang menjulang tinggi di depan semua orang. Di bawah dinding merah terang, ada tangga dan alun-alun yang dilapisi batu giyok putih susu. Itu seperti istana yang megah, layak diberi nama Istana Cakrawala Ungu. Ya Tuhan, itu, masih meningkat. Itu, itu melayang di udara. Apa yang sedang terjadi? Kemana tujuannya? Setelah beberapa saat, ketika semua orang mengira Istana Cakrawala Ungu telah muncul dan dapat dimasuki, Istana Cakrawala Ungu terus meningkat. Itu ditangguhkan di udara. Setelah naik beberapa ratus meter, dia akhirnya berhenti. Saat ini, Istana Megah itu melayang di udara ratusan meter di atas tanah, seperti Istana Surgawi, Indah dan Megah. Itu ditutupi dengan lingkaran cahaya yang indah, bergema dengan 108 inti monster dari binatang iblis. Mengaum! Mengaum! Raungan naga dan harimau masih terdengar di langit. Gemuruh! Guntur dan kilat menyambar terus-menerus, dan suara gemuruhnya tak ada habisnya. Di bawah cahaya lingkaran cahaya dan kilat seperti itu, Istana Langit Ungu Ilahi, yang berada di udara, memberikan perasaan yang mengejutkan kepada orang-orang. Bahkan mereka yang telah melihat Istana Cakrawala Ungu 2 atau bahkan 3 kali mau tidak mau membuka mulut lebar-lebar saat ini, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Mereka sangat terkejut dengan pemandangan seperti itu. Saat Istana Cakrawala Ungu akhirnya berhenti berdiri, saat berikutnya, terdengar suara gemuruh. Tangga Batu Gio Putih muncul dari udara tipis dan mulai menyebar ke bawah dari ketinggian ratusan meter, ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Pada akhirnya, itu akhirnya terhubung ke Kompas. Hubungan antara Kompas dan Istana Cakrawala Ungu dengan tangga ini sungguh spektakuler. Hubungan ini sepertinya merupakan jalan menuju surga, dan keindahannya tak terlukiskan. Cek! 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 Istana Cakrawala Ungu ini benar-benar melakukan hal ini. Sungguh menyenangkan. Bahkan Linzan tidak bisa menahan cibiran setelah melihat adegan ini dan berkata dengan emosional. Semua orang bisa memasuki Istana Cakrawala Ungu. Bagaimanapun, silakan kembali dalam tiga hari. Jika tidak, kamu akan dimetraikan di Istana Cakrawala Ungu selamanya dan menjadi bagian darinya. Ingat! Baru pada saat inilah Tetua Agung Istana Cakrawala Ungu berbicara kepada orang banyak dengan ekspresi dan nada lelah. Jelas sekali, panggilan Istana Cakrawala Ungu telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Saat Tetua Agung Istana Cakrawala Ungu selesai berbicara, gerbang Istana Cakrawala Ungu di langit mulai terbuka dengan suara gemuruh yang tumpul. Roh mulia langsung memenuhi seluruh dunia, meliputi segala sesuatu di dunia. Pergi. Membunuh. Cepat, ayo pergi. Saat berikutnya, seratus orang di kompas menjadi gila. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama berteriak, dan tidak ada yang tahu siapa yang pertama bergegas menaiki tangga. Saat berikutnya, semua orang mulai bergerak, bergegas menaiki tangga dengan panik. Pada saat ini, Istana Cakrawala Ungu yang mereka impikan akhirnya muncul. Saat ini, Istana Ideal mereka akhirnya terbuka. Mereka melangkah di jalan mencari dan bermimpi. Bahaya dan peluang hidup berdampingan, yang membuat semua orang penuh antisipasi. Melihat semua orang bergegas maju, Wang Chen juga berteriak pada Wang Yan dan Wang Zhe, ayo pergi. 635. Melihat semua orang bergegas maju, Wang Chen juga berteriak pada Wang Yan dan Wang Zhe, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, aura mereka bertiga tiba-tiba meletus dan mereka bergegas menaiki tangga. Sebagai satu-satunya binatang iblis yang memasuki Istana Awan Ungu, Flaming Moon secara alami mengikuti Wang Chen dari dekat. Dari kompas ke Istana Awan Ungu, tangga batu giok ini digantung di udara. Oleh karena itu, ketika Wang Chen dan yang lainnya menginjaknya, mereka langsung merasa seperti melayang dan bergoyang, seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Di depan mereka, semua orang berjuang untuk menjadi yang pertama. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen dan dua lainnya sedang berjalan di belakang tentara. Di samping mereka, hanya ada 20 orang dari Istana Awan Ungu, yang juga berjalan maju dengan kecepatan tetap. Untuk tempat seperti Istana Awan Ungu yang tidak dapat diprediksi dan penuh bahaya, tidak ada banyak perbedaan antara tiba satu langkah lebih awal dan satu langkah kemudian. Dengan kekuatan absolut, tidak masalah meskipun seseorang adalah orang terakhir yang tiba. Tangga batu giok panjang terhubung ke Istana Awan Ungu. Totalnya ada 999 anak tangga, dan dipenuhi aura seorang raja. Dengan kecepatan Wang Chen dan yang lainnya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bergegas ke depan Istana Awan Ungu. Pintu Istana terbuka lebar, tapi tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah keadaan kacau, memancarkan aura agung. Swash, swash, swash. Di saat yang sama, suara sesuatu yang menerobos udara bisa terdengar. Angka-angka telah memasuki keadaan kacau ini. Bahkan anggota Istana Awan Ungu tidak sabar untuk masuk saat ini. Huff, Wang Chen, sampai jumpa di dalam. Di dalam grup Istana Awan Ungu, Namong Yu berpikir sendiri dengan ekspresi dingin ketika memasuki Istana Awan Ungu. Memikirkan adegan dia kehilangan muka kemarin, dia tidak tahan. Balas dendam ini harus dibalas. Memikirkan rencananya, Namong Yu mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Istana Awan Ungu. Jika Wang Chen meninggal di sini, tidak ada yang bisa mengejarnya, bukan. Bahkan keluarga Ryu tidak akan bisa mengejarnya. Ayo pergi juga. Setelah semua orang masuk, hanya menyisakan Wang Chen, Wang Yan, dan Wan Zhe, Wang Chen berbicara kepada mereka berdua. Begitu dia berbicara, mereka bertiga dan sosok Flaming Moon melintas dan menghilang ke dalam kekacauan dalam sekejap mata. Saat dia memasuki Istana Langit Ungu Ilahi, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki terowongan ruang waktu. Dunia berputar, dan sekelilingnya gelap gulita. Dia tidak bisa melihat apapun. Bahkan indera pengarahannya menghilang pada saat ini, dan dia tidak dapat merasakan apapun. Saat Wang Yan dan Wan Zhe memasuki Aula Langit Ungu, mereka kehilangan semua kontak dengannya, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Apakah ini Istana Awan Ungu? Sama dengan tingkat tubuh surgawi. Mereka berpisah begitu mereka masuk. Namun, setelah elit tingkat tubuh surgawi masuk, mereka akan langsung maju menyusuri terowongan. Di sisi ini, setelah masuk, tidak ada pergerakan sama sekali. Lingkungan sekitar berada dalam keadaan primordial, dan aura kekacauan meresap kesekeliling. Langit dan bumi dipenuhi dengan prinsip yin dan yang yang padat serta kekuatan spiritual langit dan bumi. Dengan inderanya yang tajam dan efek dari bayi reinkarnasi, Wang Chen dengan cepat menganalisis lingkungan tempat ini. Setelah mengamati sekeliling, tidak ada suara sama sekali. Suasana sangat sunyi, dan ini membuat Wang Chen sedikit mengernyit. Mengeluarkan batu kristal biru dari sakunya, Wang Chen dengan hati-hati menyalurkan kekuatan asal sejatinya ke dalamnya untuk merasakan. Namun, yang didapatnya hanyalah cahaya biru, dan tidak ada yang lain. Dia tidak bisa merasakan informasi apapun, dan dia tidak bisa merasakan kehadiran kakak laki-lakinya dan Wan Z. Wang Chen bahkan tidak bisa merasakan di mana Flaming Moon berada. Perlu diketahui bahwa Wang Chen adalah seseorang yang telah menandatangani kontrak dengan Flaming Moon. Dengan adanya kontrak ini, Wang Chen bahkan dapat menjalin hubungan halus dengan Flaming Moon dari jarak ribuan meter. Namun, pada saat ini, di tempat ini, bahkan koneksi ini pun ditinggalkan. Saat ini, hati Wang Chen menjadi sedikit berat. Mungkinkah tempat ini telah memutus semua koneksi? Benar saja, ini adalah tempat yang misterius dan menakutkan. Lalu, dia hanya bisa maju ke depan sendirian. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah maju hanya beberapa puluh meter, Wang Chen mendengar suara gemuruh datang dari depan. Pada saat berikutnya, perasaan familiar muncul di hatinya. Merasakan aura ini, Wang Chen langsung menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan berteriak, Flaming Moon. Mengaum, mengaum, mengaum. Seolah mendengar suara Wang Chen, setelah Wang Chen selesai berbicara, balasan segera terdengar. Beberapa saat kemudian, perasaan akrab itu semakin kuat. Akhirnya, ketika indrata jam Wang Chen mendeteksi sosok yang muncul di hadapannya, senyuman muncul di wajahnya. Bulan menyala. Itu benar. Pada saat itu, dengan perasaan familiar ini, Wang Chen tahu bahwa Flaming Moon ada tepat di hadapannya. Chen, aku di sini. Benar saja, suara Flaming Moon terdengar. Chen, tempat ini sangat istimewa. Aku sebenarnya tidak bisa merasakan keberadaanmu. Aku sebenarnya tidak bisa memanggilmu. Bahkan ketika kita berada dalam jarak 10 meter satu sama lain, aku masih tidak bisa berkomunikasi denganmu. Itu tadi seolah-olah ada kekuatan misterius yang memisahkan kami. Kami hanya dapat berkomunikasi jika kami berada dalam jarak 3 meter satu sama lain. Kemudian, dia berjalan ke sisi Wang Chen dan menggosok tubuh Wang Chen dengan erat. Lalu, dia bertanya dengan sedikit keraguan. Apakah begitu? Kali ini, Wang Chen mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka kekuatan tempat ini begitu kuat. Ikuti aku. Setelah mencapai pemikiran itu, Wang Chen segera mengambil keputusan. Menggunakan Flaming Moon, dia menjaga jarak 1 meter saat dia bergerak maju. Chen, kita kembali lagi. Kami baru saja bertemu di sini sebelumnya dan sekarang kami kembali lagi. Setelah berjalan entah berapa lama, Flaming Moon, yang berada di samping Wang Chen, tiba-tiba angkat bicara. Mendengar perkataan Flaming Moon, tubuh Wang Chen bergidik. Ekspresi terkejut melintas di matanya dan dia buru-buru mengamati sekelilingnya. Berengsek. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengutuk. Benar, mereka kembali. Mereka sebenarnya telah berputar kembali ke tempat mereka memulai. Dalam kekacauan primordial ini, tidak ada cara bagi mereka untuk membedakan utara, selatan, timur dan barat. Tanpa adanya arah, mereka tanpa sadar akan berputar-putar di tempat yang sama. Benar saja, bagian dalam Istana Langit Ungu dipenuhi dengan bahaya dan perubahan tak terduga. Apapun bisa terjadi. Ini seharusnya menjadi tes pertama, bukan? Jika dia ingin mendapatkan kesempatan, dia harus melewati ujian pertama. Tidak heran jika banyak orang tidak memperoleh apapun setelah memasuki Istana Langit Ungu. Pasti banyak orang yang terjebak di sini. Tahap ini mungkin akan menjebak banyak orang sampai mati, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Zona naga terjebak. Huff, ini ide yang bagus. Yin Yang Roulette Saat berikutnya, dengan teriakan lembut, Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan Yin Yang Roulette di tengah dantiannya. Saat Yin Yang Roulette muncul, cahaya hitam dan putih melonjak ke langit. Wang Chen berdiri di atas roulette dan dengan teriakan lembut, semua vitalitas sejati di tubuhnya tiba-tiba mengalir ke dalam roulette. Bas dengungan-dengungan Saat berikutnya, di bawah pengaruh vitalitas sejati, Roulette mengeluarkan suara mendengung pelan. Saat Roulette Yin Yang mulai bergetar dengan cepat, Wang Chen berteriak pada Flaming Moon, Flaming Moon, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia menerobos udara dan perlahan bergerak maju. Zona naga terjebak. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menjebak Yin Yang Roulette. Di bawah bimbingan Yin Yang Roulette, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia bergerak maju. Roulette Yin Yang adalah item hebat yang dipadatkan setelah menyempurnakan jiwa baru lahir reinkarnasi. Itu jauh lebih kuat dari apa yang disebut senjata kehidupan ilahi dari para seniman bela diri itu. Itu hampir bisa disebut sebagai harta spiritual surga dan bumi. Mengenai kegunaannya, Wang Chen tidak tahu banyak tentangnya saat ini. Namun, terbang di udara adalah salah satunya. Meskipun imperial martial artis juga bisa terbang di udara, hal itu akan menghabiskan banyak vitalitas sejati. Sebaliknya, Roulette Yin Yang menghemat banyak energi. Setelah beroperasi secara normal, secara otomatis akan menyerap energi Yin Dan Yang dari langit dan bumi untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk penerbangan. Ia bisa melakukan penerbangan jarak jauh yang sulit dicapai oleh artis bela diri kekaisaran dan bahkan artis bela diri agung. Apalagi, begitu dikuasai, kecepatannya tak terbayangkan oleh orang awam. Di dalam zona naga yang terjebak, prinsip Yin Dan Yang sangat padat. Perubahan antara Yin Dan Yang tidak ada habisnya. Ini mungkin alasan mengapa Luo Yun Yang tersesat. Itulah sebabnya Wang Chen mengeluarkan lempeng reinkarnasi. Dengan energi asal jiwa baru lahir reinkarnasi, energi Yin Dan Yang tidak lagi mampu menghalangi Wang Chen. Bahkan, itu akan menjadi suplemen terbaik untuk piring reinkarnasi. Perlu diketahui bahwa lempeng reinkarnasi Wang Chen masih dalam tahap awal. Dia membutuhkan energi dan temper Yin Dan Yang yang cukup sebelum dapat ditingkatkan. Setelah ditingkatkan, kekuatannya akan berlipat ganda. Yang ada hanya kelebihan dan tidak ada kekurangan. Di bawah bimbingan lempeng reinkarnasi, kemajuan Wang Chen kali ini sangat mudah. Chen, ada aliran udara yang kuat menyapu ke arah kita. Namun, keadaan tidak selalu damai. Tidak lama setelah Wang Chen memimpin Flaming Moon ke depan, Flaming Moon tiba-tiba berteriak pada Wang Chen. Saat berikutnya, indra tajam Wang Chen mendeteksi aura agung yang dengan cepat mendekatinya. Pada saat yang sama, suara Lin Zan terdengar di benak Wang Chen. Ada nada mendesak dalam suaranya. Tidak bagus. Bocah, ini adalah badai luar angkasa. Hati-hati dan hindari. Badai luar angkasa. Apa itu? Mendengar kata-kata Lin Zan, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bingung. Istana langit ilahi ungu ini sama dengan alam tubuh surgawi. Ini adalah ruang independen yang diciptakan oleh ahli ruang dan waktu yang maha kuasa. Beberapa ahli yang maha kuasa tidak cukup kuat, atau ada masalah selama proses pembuatan, yang mengakibatkan tercipianya retakan luar angkasa. Setelah retakan luar angkasa ini tercipta, badai luar angkasa akan tercipta. Tentu saja, beberapa ahli maha kuasa yang telah mencapai level yang cukup kuat bahkan akan secara khusus membuat retakan di tempat tertentu, menciptakan badai luar angkasa dan dengan demikian membentuk penghalang pertahanan alami. Badai semacam ini sangat brutal dan berbahaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menghindarinya. Bahkan beberapa Grandmaster Martial Artis yang kuat hanya bisa menghindarinya. Hanya beberapa seniman bela diri Grandmaster yang aneh yang hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri di Space Storm. Seniman bela diri lainnya di bawah level Sein akan mati atau terluka. Bahkan ada beberapa badai luar angkasa yang kuat yang bahkan sulit ditahan oleh seniman bela diri Suci dan seniman bela diri Kaisar. Kekuatan serangan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Cepat pergi. Sial, kenapa benda ini muncul di sini? 636. Menanggapi keraguan Wang Chen, Lin Zhan menjelaskan dengan cemas. Tentunya kemunculan badai ruang waktu membuat Lin Zhan tidak bisa tetap tenang. Mendengar perkataan Lin Zhan, ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Badai ruang waktu. Sebenarnya ada badai ruang waktu di Istana Awan Ungu. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Rumor mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai puncak kekuasaan Tuhan, para ahli super yang berdiri di puncak, begitu mereka menerobos jalan surgawi dan bergegas ke jalan surgawi, mereka akan dapat bergegas ke alam Hong Meng dan bergegas keluar dari dunia. Badai ruang waktu adalah sesuatu yang hanya ada di ruang kosmik di luar dunia. Badai itu sangat ganas, dan beberapa badai ruang waktu yang kuat bahkan dapat menghancurkan tubuh kuat dari kekuatan dewa. Pada saat ini, hal berbahaya benar-benar muncul di sini. Dalam sekejap, hati Wang Chen kacau balau. Flaming Moon, pergi. Memikirkan hal ini, lapisan keringat muncul di dahi Wang Chen. Setelah meneriaki Flaming Moon, dia tiba-tiba mempercepat. Pada saat berikutnya, dibawah infus kekuatan batin sejati Wang Chen yang agung, Yin Yang Roulette mengeluarkan dengungan rendah, dan kecepatannya tiba-tiba meroket. Cahaya hitam dan putih tiba-tiba melonjak ke langit, seolah-olah akan menerobos seluruh alam Hong Meng. Suara tajam menusuk terdengar. Kecepatan Wang Chen dan Flaming Moon meledak hingga batasnya, dan dengan Yin Yang Roulette memimpin mereka, mereka bergegas keluar dari alam Hong Meng. Sebelum Wang Chen bisa bergegas keluar terlalu jauh, seruan Lin Zan terdengar, tidak bagus, nak, badai ruang waktu akan datang, hati-hati. Gemuruh. Raungan pelan menyebar seperti guntur, dan angin bertiup kencang. Badai di seluruh alam Hong Meng tampak kacau dan kejam. Pada saat ini, lautan badai muncul di depan Wang Chen, dan seluruh lautan badai bergegas menuju ke arah Wang Chen dengan kecepatan tinggi. Itu sangat cepat bahkan Wang Chen dan Flaming Moon pun terkejut. Kecepatannya setara dengan Flaming Moon dan Wang Chen. Hah iya. Angin bersiul, melengking dan kencang, dan roda reinkarnasi mulai bergetar. Wang Chen, yang berdiri di atas, hampir jatuh ke tanah. Pergi. Setelah melihat ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Flaming Moon. Saat ini, tidak ada waktu bagi mereka untuk mempertimbangkan atau ragu-ragu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melarikan diri. Dalam menghadapi badai ruang waktu, Wang Chen tampak sangat kecil dan tidak berdaya. Saat ini, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dia segera mengaktifkan energi intinya dan menuangkannya ke dalam yin yang roulette. Bas dengungan-dengungan. Suara siulan yang tajam terdengar dan seluruh yin yang roulette bergetar hebat. Saat berikutnya, itu berubah menjadi cahaya hitam dan putih, membawa Flaming Moon saat ia menyerang ke arah yang berlawanan. Huhuhu. Pada saat ini, badai ruang waktu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat ia mengejar Wang Chen dengan liar. Setelah berlari dalam waktu dan jarak yang tidak diketahui, badai di belakangnya semakin dekat. Badai, yang awalnya berjarak ratusan meter, kini berjarak kurang dari 30 hingga 40 meter dari Wang Chen. Bahkan sebagian angin dari badai ruang waktu membuat tubuh Wang Chen merasakan sakit yang menyengat. Nah, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan tersedot ke dalamnya. Sial, kecepatan badai ruang waktu ini sangat cepat. Itu harusnya berada pada level badai ruang waktu pemula. Bahkan seorang Grandmaster Martial Artis biasa tidak akan berani menolaknya. Segera pikirkan cara untuk menghilangkannya. Merasakan badai ruang waktu semakin dekat, Lin Zhan menjadi cemas. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung. Kali ini, badai ruang waktu tidak terlalu kuat. Jika tidak, dengan kecepatan badai ruang waktu, Wang Chen pasti sudah tersedot ke dalamnya dan berubah menjadi daging cincang sejak lama. Tidak mungkin dia bisa lolos sampai sekarang. Mendengar suara Lin Zhan, Wang Chen mengerutkan kening dan matanya serius. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahaya yang dia hadapi sekarang? Badai ruang waktu ini sebenarnya sangat cepat. Hal ini membuat hati Wang Chen dipenuhi rasa ngeri. Dengan bantuan Yin yang roulette, kecepatannya tidak kalah dengan artis bela diri kerajaan tahap 9. Itu bahkan sebanding dengan kecepatan seorang Grandmaster Martial Artis. Namun, kecepatan ini pun lebih lambat dari badai ruang waktu. Terutama Flaming Moon, jika bukan karena bantuan Wang Chen dan Yin yang roulette, ia akan tersedot ke dalam badai ruang waktu beberapa kali. Sekarang, Flaming Moon, yang telah masuk ke dalam jajaran monster iblis tingkat menengah, hanya setara dengan kecepatan seorang artis bela diri kerajaan tingkat tinggi. Paling-paling, itu adalah kecepatan seorang artis bela diri kerajaan tahap 9. Mustahil untuk lolos dari kejaran badai ruang waktu ini. Seberapa besar ruangan ini, setelah melarikan diri dalam waktu yang lama, Wang Chen masih tidak dapat melihat akhir dari garis tersebut. Hal ini membuat Wang Chen cemas. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, badai ruang waktu terus mendekat, hampir menempel di tubuh Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen sangat cemas hingga dia basah kuyup oleh keringat. Begitu dia tersedot ke dalamnya, bahayanya menjadi jelas. Chen, di depan, pintu keluarnya ada di depan. Saya bisa merasakan aura dunia luar. Pada saat ini, ketika Wang Chen berada dalam kondisi paling cemas, suara Flaming Moon tiba-tiba terdengar. Mendengar suara Flaming Moon, alis Wang Chen berkedut dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Segera, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Persepsi Flaming Moon cukup tajam. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Karena Flaming Moon berkata demikian, itu pasti benar. Memikirkan hal ini, Wang Chen menelan pil guyuan lagi dan meningkatkan kekuatan batin sejatinya hingga ekstrim. Pil emas kekuatan batin sejati di dantiannya mulai berputar dengan cepat, membawa angin puyuh kekuatan batin sejati yang berkecamuk di dantiannya. Auman 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 Naga kekuatan batin sejati yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam yin yang roulette, memberikan yin yang roulette energi yang paling besar. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan sekitar satu kilometer, secercah cahaya muncul di depan Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Namun, selama jarak ini, badai ruang waktu semakin dekat ke Wang Chen. Saat ini, jarak antara mereka kurang dari 10 meter. Wang Chen bahkan bisa merasakan bahwa dia telah tersedot ke pinggiran badai ruang waktu. Melihat kegelapan di belakangnya dan lautan badai yang kejam, Wang Chen mengerutkan kening. Boom-boom-boom. Dan pada saat ini, setelah terus-menerus terjadi, badai ruang waktu benar-benar menunjukkan terornya. Seolah-olah memiliki kesadaran, ia tahu bahwa Wang Chen akan melarikan diri dari alam primordial. Badai ruang waktu mulai menderu dengan liar. Saat ini, kecepatannya meningkat lagi. Tidak baik. Merasakan ini, Wang Chen berteriak. Suara mendesing. Suara tajam terdengar. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Badai ruang waktu melintas dan tiba di depan Wang Chen, langsung membungkusnya. Ah. Ah-ah. Pada saat berikutnya, bahkan dengan kemauan kuat Wang Chen, dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Dalam sekejap, tersedot ke dalam badai ruang waktu, Wang Chen hanya merasakan ada puluhan ribu pisau panjang yang menebas tubuhnya. Kepulan-kepulan-kepulan. Suara robekan yang tumpul terdengar. Dalam sekejap, pakaian Wang Chen terkoyak-koyak, berubah menjadi bubuk dan menghilang ke dalam badai ruang waktu. Berengsek. Melihat adegan ini, Lin Zhan, yang berada di Leontine Giok, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Melihat bahwa dia akan melarikan diri dari alam primordial, pada saat ini, badai ruang waktu tiba-tiba melaju dan menyedot Wang Chen ke dalamnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah seseorang mengendalikan badai ruang waktu ini? Jika tidak, mengapa terjadi perubahan mendadak? Nak, jaga dantianmu, buka delapan gerbang tersembunyi batin, aktifkan bakat garis keturunanmu, lindungi dirimu dengan kekuatan batin sejatimu dan aktifkan yin yang roulette untuk melindungi dirimu sendiri. Cepat, mendengar hal ini, Lin Zhan dengan cepat meneriaki Wang Chen. Saat ini, jika ada kesalahan, Wang Chen pasti akan mati. Tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Pada titik ini, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Wang Chen dengan mengandalkan kekuatan batin sejati yang dikembangkan oleh teknik kaisar naga yang sombong dan teknik tempering tubuh bintang untuk membantu Wang Chen bertahan dalam jarak kurang dari satu kilometer ini. Selama dia bisa bertahan dan keluar dari alam primordial, dia akan aman. Kalau tidak, jika dia tidak bisa bergegas keluar. Mendengar hal ini, Lin Zhan bahkan bersiap untuk yang terburuk. Auman, Auman, Auman. Pada saat ini, Auman Flaming Moon terdengar. Chen, ikuti aku. Aku akan membawamu keluar. Suara Flaming Moon terdengar di benak Wang Chen. Dalam badai ruang waktu, Flaming Moon tampak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah Flaming Moon mulai melahap energi badai ruang waktu. Ia sebenarnya bisa menggunakan metode seperti itu untuk melindungi dirinya sendiri. Ini benar-benar hal yang mengejutkan. Siapa yang pernah mendengar monster mampu melahap kekuatan ruang waktu? Kekuatan ruang waktu sangat luar biasa. Bahkan ahli kekuatan Tuhan pun tidak akan berani menyerapnya secara sembarangan. Itu berisi aura tirani dalam jumlah yang tidak diketahui. Ketika ia memasuki meridian dan dantian seseorang, jika seseorang tidak mampu menekannya, hanya satu hasil yang menunggu mereka, tubuh mereka akan meledak. Ini adalah aspek berbahaya lainnya dari badai ruang waktu. Selain itu, meskipun kultifatornya sangat kuat dan dapat menekan aura tirani dan mengeluarkannya dari tubuh, beberapa kotoran masih tertinggal. Akan baik-baik saja jika kotoran ini dapat dimurnikan atau dihilangkan. Namun, jika tidak bisa dimurnikan atau dikeluarkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mungkin saja seorang kultifator tidak akan pernah bisa mencapai puncak seumur hidupnya, mencapai puncak yang diimpikan oleh semua kultifator. Oleh karena itu, pada saat ini, jika Flaming Moon terlihat menyerap kekuatan ruang dan waktu, itu pasti akan menyebabkan para pejuang itu menjadi gila. Baiklah, ayo pergi. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan merasa takjub, Wang Chen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Merasakan sakit di sekujur tubuhnya, Wang Chen berteriak pada Flaming Moon. Pada saat ini, tubuh Wang Chen sudah dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam sepersekian detik. Bahkan dengan fisik astral bodi tempering tahap tujuh, perlindungan sombong dari keterampilan Kaisar Naga, dan lapisan pelindung yang dipancarkan oleh Yin Yang Roulette, badai ruang waktu masih meninggalkan ratusan dan ribuan tanda di tubuh Wang Chen. Ini menunjukkan betapa mengerikannya badai ruang waktu. Pada saat ini, di bawah luka-luka ini, Wang Chen telah menjadi pria yang berdarah-darah. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. 637 Sekarang, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah bergegas maju. Segera keluar dari tempat ini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Asteris pooh-pooh. Asteris. Suara robekan yang tumpul terus terdengar. Tubuh Wang Chen terus-menerus menyemburkan darah. Tidak diketahui berapa banyak luka yang tersisa di tubuhnya, tapi darah telah mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Saat ini, Wang Chen terlalu tragis untuk dilihat. Rasa sakit yang merobek yang datang dari sekujur tubuhnya terus-menerus menstimulasi setiap saraf, seolah-olah dia sedang didorong ke neraka. Bibirnya yang tergigit rapat sudah berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. 8 gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan diaktifkan, dan bahkan kekuatan garis keturunan bela diri ilahi diaktifkan pada saat ini dalam situasi yang sangat berbahaya ini. Momentum Wang Chen tiba-tiba melonjak pada saat ini, mencapai tingkat yang mengerikan. Seni rahasia kaisar naga berputar dengan gila-gilaan, dan naga esensi sejati dirangsang keluar dari tubuhnya, membungkus tubuh Wang Chen, membentuk baju besi naga sejati untuk perlindungan. Ini adalah kemampuan unik dari kaisar seniman bela diri. Setelah seorang seniman bela diri masuk ke jajaran Raja Bela Diri Masters, mereka akan mampu menyingkat lapisan pelindung esensi sejati, membentuk baju besi esensi sejati awal. Begitu mereka melangkah ke tingkat kaisar bela diri, mereka akan mampu menyingkat baju besi esensi sejati yang kuat. Armor ini bahkan bisa secara langsung mengabaikan serangan King Martial Masters, sudah jelas betapa kuatnya mereka. Roulette Yin yang terus berputar dengan suara mendengung, dan cahaya hitam dan putih terus-menerus memancar, membungkus seluruh tubuh Wang Chen. Dikombinasikan dengan armor energi naga sejati berwarna merah menyala, kekuatan pertahanan Wang Chen meroket. Namun, meski begitu, hal itu tetap membuat Wang Chen terlihat begitu tidak berdaya. Armor esensi sejati yang terbentuk berulang kali langsung terkoyak oleh badai ruang waktu, tidak memberinya kemampuan atau kesempatan sedikitpun untuk bertahan. Nah, fire cloud armor, pakailah, apa gunanya menyimpannya? Melihat pemandangan ini, melihat wajah Wang Chen yang terus-menerus pucat, melihat luka Wang Chen semakin banyak dan padat, dan bahkan memperlihatkan tulang putih di beberapa tempat, Lin San tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras. Benar sekali, itu adalah fire cloud battle armor. Ketika Wang Chen memperoleh tempat ketiga di kompetisi besar Beijing, dia memperoleh satu set fire cloud battle armor yang kuat, tetapi dia belum pernah menggunakannya. Pada titik ini, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Lin San yang masih dapat membantu Wang Chen mungkin adalah set flaming cloud battle armor ini. Mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen mendapat inspirasi. Dia buru-buru berteriak dan mengeluarkan fire cloud armor dari ruang penyimpanannya, lalu dengan cepat menutupi tubuhnya dengan itu. Flaming cloud battle armor adalah eksistensi yang sangat kuat di perbatasan utara. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tergila-gila padanya. Rangkaian baju perang ini dapat menahan serangan seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi, atau bahkan seniman bela diri alam leluhur agung tahap awal. Itu bisa memberikan perlindungan terbesar bagi seniman bela diri. Dengan flaming cloud battle armor di tubuhnya, dalam sekejap, lampu merah di sekitar tubuh Wang Chen melonjak ke langit. Dalam sekejap, di bawah rangsangan Ki Klasik, itu seperti lautan api yang meletus, mewarnai sebagian besar langit menjadi merah, seolah-olah akan merobek seluruh badai yang dibentuk oleh badai ruang waktu. Di bawah keterikatan naga Ki Klasik, Wang Chen tampak lebih agung saat ini. Dengan Ki Klasik di tangannya dan flaming cloud battle armor di tubuhnya, naga Ki Klasik melingkari tubuhnya, lautan api. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa perang, berdiri di tengah badai ruang waktu yang berbahaya ini. Dalam keadaan seperti itu, dengan bantuan flaming cloud battle armor, kekuatan pertahanan Wang Chen meningkat lagi, mengurangi beberapa kerusakan. Namun, ini hanyalah penurunan kecil. Flaming cloud battle armor terus-menerus mengerang dan dihancurkan. Wang Chen sangat jelas bahwa bahkan dengan bantuan flaming cloud battle armor, waktu yang dapat dihemat untuknya sangat terbatas. Dia harus segera keluar dari badai ruang waktu ini secepat mungkin. Dan jika tidak, setelah flaming cloud battle armor terkoyak, dia akan sekali lagi jatuh ke dalam situasi tanpa harapan sebelumnya. Tanpa disadari, gelombang energi badai ruang waktu telah menyerbu tubuhnya. Energi tirani itu terus-menerus menyerang tubuh Wang Chen dan setiap sel di tubuh Wang Chen. Seolah-olah tubuhnya akan terkoyak dari dalam. Energi badai ruang waktu memang bersifat tirani. Nak, manfaatkan ini dan segera keluar dari flaming moon. Sebuah lubang telah terkoyak di flaming moon di depannya. Setelah melihat adegan ini, Lin Zhan meneriaki Wang Chen dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tidak berani gegabuh lagi. Setelah mengeluarkan raungan lembut, dia tiba-tiba bergegas ke depan. Merusak. Dengan raungan marah, Wang Chen dengan kuat menahan rasa sakit yang merobek dari lukanya yang tak terhitung jumlahnya dan dampak energi kekerasan di tubuhnya. Dia langsung mengeksekusi seni rahasia naga ilahi guntur ungu yang kuat. Segera setelah surah selas dieksekusi, surah meraum di atas siklus surgawi. Di tengah lautan badai, Shuro merajalela. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara ledakan terdengar, dan lautan badai mulai bergetar. Setelah mengintegrasikan jalan Yin Yang, serangan Wang Chen menjadi berkali-kali lebih kejam. Bas. Seolah merasakan Wang Chen hendak bergegas keluar dari tempat berbahaya ini, roulette Yin Yang di bawah kaki Wang Chen juga bergetar hebat. Saat bergetar, energi Yin dan Yang dalam jumlah yang tidak diketahui menyelimuti tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, cahaya hitam dan putih bergantian dan berkedip dalam radius beberapa puluh meter. Itu sangat mempesona. Seluruh alam primordial sepertinya gemetar karena tempat ini. Energi Yin dan Yang, serta kekuatan bintang-bintang, melonjak ke dalam tubuh Wang Chen dalam hirup pikuk, membantunya pulih. Hal ini memungkinkan cedera Wang Chen pulih dan meredah dalam waktu singkat. Ketika dia melihat bahwa satu gerakan Wang Chen hanya memungkinkan dia untuk maju beberapa puluh meter, Lin Zhan berteriak keras, Nak, gunakan gerakan itu, atau kamu tidak akan bisa. Senang rasanya jika Flaming Moon membuka jalan di depannya, tetapi energi di sekitarnya dengan cepat menggantikannya. Jika Wang Chen ingin segera keluar dari lautan badai sepenuhnya, dia harus menggunakan jurus terkuatnya untuk menciptakan jalur yang cukup panjang. Dengan bantuan Flaming Moon, dia bisa keluar dari lautan badai. Pemusnahan Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen melakukan pedang pembasmian tanpa ragu-ragu. Seiring bertambahnya frekuensi dia melakukan pedang pembasmian, Wang Chen saat ini dapat melakukan gerakan ini dengan mudah. Itu jauh lebih halus dan lebih bertenaga dari sebelumnya. Di bawah pedang pemusnahan, angin dan awan di langit melonjak, dan seluruh alam primordial tampak gemetar. Dengan bantuan Yin yang roulette, energi Yin dan Yang yang tak ada habisnya diintegrasikan ke dalam pedang. Kekuatan pedang pemusnahan kehidupan Yin yang diperkuat tanpa batas. Dibandingkan dengan pedang pemusnahan saja, kekuatannya setidaknya dua kali lebih kuat. Dengan pedang, sinar cahaya ekstrim menembus lautan badai dan alam primordial. Pedang itu menghubungkan seluruh dunia. Energi pedang yang tak ada habisnya bergabung menjadi satu, membentuk sabit malaikat maut raksasa yang berukuran ratusan kaki. Itu membelah langit. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh pelan terdengar, dan seluruh alam primordial tampak berada dalam kekacauan saat ini. Wuss! Suara siulan terus-menerus, dan angin puyuh yang dahsyat menyerang dengan hirup pikuk. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Akhirnya, ketika sabit malaikat maut raksasa membelah ke bawah dan angin puyuh yang tak berujung berkecamuk ke depan, badai yang begitu kuat sehingga bahkan para ahli bela diri sekte tidak berani melawan dengan gegabu akhirnya membuat lubang terbuka pada saat ini. Gemetar dan meratap, lautan badai yang sangat arogan akhirnya terkoyak, ditundukkan oleh pedang pemusnahan. Adapun badai energi yang tersisa, dengan cepat dilahap oleh Flaming Moon. Di bawah instruksi Wang Chen, Flaming Moon berubah menjadi sinar cahaya ungu dan menyerbu ke depan setelah melihat bukaannya. Dia berintegrasi ke dalam lautan badai dan sepenuhnya membuka jalan bagi Wang Chen. Akhirnya, seberkas cahaya muncul di hadapan mereka. Chen, cepatlah! Suara cemas Flaming Moon terdengar di benak Wang Chen. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen menghela napas dalam-dalam. Dia melihat sinar cahaya dengan kegembiraan di matanya. Dia menyalurkan energi batin primernya yang terakhir ke dalam cakram yin yang tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mendesak cakram reinkarnasi yin yang untuk maju. Astaga! Suara sesuatu yang mengiris udara terdengar dan Wang Chen menyerbu ke depan melalui celah kecil. Dia mengikuti di belakang Flaming Moon dan menyerbu keluar. Di sampingnya, lautan badai sepertinya merasakan mangsanya akan keluar dari pengepungannya. Ia mulai berputar, mengaum, dan mengamuk. Itu memutar dan dengan cepat memperbaiki pembukaannya, bersumpah untuk menjebak Wang Chen di dalam. Namun, tidak mungkin Wang Chen memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dengan bantuan Pilgu Yuan, Chen Xiaolian memulihkan semua energi batin primer. Tebasan gelombang, tebasan surah, penghancur tentara. Segala macam gerakan dilancarkan dalam hirup ikut. Berkali-kali, lautan badai, yang mencoba memperbaiki dirinya sendiri, berulang kali membuka celah tersebut. Saat Chen Xiaolian menyerang ke depan, lautan badai, yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri, hanya bisa mengejar Wang Chen. Wang Chen mempercepat dan menyerang ke depan. Dengan bantuan Flaming Moon dan kecepatan Cakram Yin Yang, dia akhirnya bisa keluar dari lubang tersebut. Setelah menembus lapisan zona primordial ini, pandangan Wang Chen tiba-tiba menjadi jelas dan cerah dalam sekejap. Apa yang muncul di hadapan Wang Chen adalah daerah perbukitan. Melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat akhirnya. Tidak ada akhirnya. Ada pepohonan, gunung, sungai, dan lainnya. Seolah-olah itu adalah dunia nyata. Itu sangat mirip dengan pegunungan 100 ribu di belakang Sekte Api Arden. Namun, di sisi ini, ada jejak perubahan dan kehancuran. Namun, rasa sakit yang datang dari tubuhnya membuat Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya sedikit mati rasa. Melihat kembali alam primordial di belakangnya, Wang Chen merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Khususnya, lautan badai yang ganas, yang masih meneru dan mengombahkan pada saat ini, bahkan lebih menakutkan. Of! Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya membuat Wang Chen memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat saat ini. Merasakan energi kekerasan di tubuhnya, Wang Chen mengerutkan kening dan diam-diam mengutuk. Sialan, energi badai ruang waktu. 638 Terutama pada saat ini, ketika kibatin sejati di tubuh Wang Chen hampir habis hingga batasnya. Energi ini bahkan lebih tidak terkendali, dan Wang Chen tidak punya cara untuk menekannya. Dia segera mengeluarkan pilgu yuan dan menelannya untuk mengisi kembali kibatin sejatinya. Wang Chen kemudian menyeret tubuhnya yang terluka dan flaming moon kekejauhan. Lautan badai di belakang mereka benar-benar menakutkan untuk dilihat. Terlebih lagi, ini adalah perbatasan alam primordial. Orang lain bisa muncul di sini kapan saja. Akan merepotkan jika mereka bertemu orang-orang dari Gunung Donglin, Istana Awan Ungu, atau Sekte Carefri. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Wang Chen adalah meninggalkan daerah berbahaya ini sesegera mungkin. Setelah maju seratus meter, Wang Chen dengan cepat menemukan gua tersembunyi dengan flaming moon sebagai tempat berlindung sementara. Of! Saat dia bergerak sejauh ini, luka Wang Chen semakin parah, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Saat ini, wajahnya pucat, dan tubuhnya berantakan. Lebih dari separuh meridiannya ditempati oleh badai ruang waktu dan digerogoti. Gelombang rasa sakit yang hebat membuat Wang Chen merasa seolah-olah sedang diiris-iris. Meridian dan tubuhnya telah mencapai batasnya dan bisa runtuh kapan saja. Saat ini, Wang Chen berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Setelah garis pertahanan terakhir ditembus, Wang Chen akan meledak dan mati. Sebenarnya, ini juga merupakan bagian paling berbahaya dari badai ruang waktu. Itu adalah invasi energi badai, yang akan menghancurkan meridian dan tubuh seseorang dari dalam. Ini adalah serangan yang paling mengerikan. Jika tidak, tidak akan banyak ahli super yang takut dengan badai ruang waktu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Segera, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Dengan bantuan Pil Guiyuan, kibatin sejati Wang Chen pulih dengan cepat. Di bawah bimbingannya, kibatin sejati dan energi spiritual yang tak terbatas dari dunia luar melonjak ke dalam tubuhnya, membantunya memulihkan kibatin sejatinya. Di dantian bawahnya, ramuan emas dari kibatin sejati mulai berputar dengan cepat. Itu mengeluarkan suara mendengung dan memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Setelah diperkuat, naga kibatin sejati yang tak terbatas menyerbu meridiannya di bawah bimbingan Wang Chen dan mulai melakukan serangan balik terhadap invasi badai ruang waktu. Di tengah dantiannya, roh primordial yang telah memurnikan bayi reinkarnasi tampaknya telah memperoleh kehidupannya sendiri. Tiba-tiba ia membuka matanya dan mulai berputar. Saat berputar, gelombang energi Yin dan yang mulai menyatu dengan naga esensi sejati, menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Aura lembut unik dari kekuatan Yin dan yang mulai memberi nutrisi pada setiap sel Wang Chen, melindungi setiap sel yang dirusak oleh badai ruang waktu agar tidak hancur. Pada saat yang sama, kekuatan Yin dan yang dari dunia luar dengan cepat diserap oleh bayi reinkarnasi dan memberi nutrisi pada setiap sudut tubuhnya. Kekuatan bintang mulai menyembuhkan tubuh Wang Chen dengan cepat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen akhirnya meniup tanduk serangan baliknya. Raungan terdengar dan naga kibatin sejati yang tak terbatas mulai mengeluarkan energi badai ruang waktu. Energi kekerasannya tidak kalah dengan naga kibatin sejati yang dikembangkan oleh teknik kaisar naga. Itu bahkan naga kibatin sejati yang telah menyatu dengan kekuatan bintang-bintang dan kekuatan Yin dan yang. Bahkan dengan bakat Wang Chen yang kuat, dia hanya berhasil membuat sedikit kemajuan setelah kebuntuan yang panjang. Itu tidak banyak membantu situasi secara keseluruhan. Of! Selama bentrokan ini, tubuh Wang Chen terguncang melampaui imajinasi. Darah di tubuhnya bergejolak dan dia mengeluarkan seteguk darah. Bajingan, merasakan situasinya, wajah Wang Chen menunjukkan ekspresi kejam saat dia mengutuk. Dia tidak bisa terus seperti ini. Tubuhnya tidak akan mampu menahannya jika dia melanjutkan, apalagi mengeluarkan energi badai ruang waktu yang berlebihan. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen memiliki pandangan tegas di matanya. Huh, jika kamu ingin menjadi sombong, aku akan membiarkanmu melahap. Kali ini, Wang Chen menggunakan true energinya untuk menelan energi badai ruang waktu. Namun, kali ini, dia tidak mau mengeluarkan energinya. Dia ingin menelannya. Memang benar, Wang Chen sudah mulai menelan energi ruang waktu yang ganas. Wang Chen memilih untuk menelannya, meskipun dia tahu kemungkinan mengeluarkannya sangat kecil. Dia memberikan segalanya. Jika dia berhasil, dia pasti akan selamat dan sehat. Jika gagal, dia pasti akan mati. Tentu saja pengusiran itu mungkin berhasil. Namun, meskipun pengusirannya berhasil, pasti ada sejumlah kecil energi tersisa di tubuhnya yang tidak dapat dikeluarkan. Jika ini masalahnya, jalur seni bela dirinya di masa depan mungkin berakhir di level imperial martial artis. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Wang Chen. Karena alasan inilah Wang Chen memilih metode yang paling berbahaya dan sulit dipercaya untuk memulai operasinya sendiri. Jika dia terjebak di jajaran imperial martial artis, dia lebih baik mati. Demi permusuhan keluarganya, dia harus meningkatkan kekuatannya dan mencapai tingkat yang menakutkan. Jika dia tidak bisa membalas dendam, apa bedanya dengan kematian? Pada saat ini, pikiran Wang Chen sekuat baja. Merasakan tindakan Wang Chen, Lin San, yang mengerutkan kening di dalam liontin giok, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wah, kamu gila. Wang Chen gila. Ya, dia benar-benar gila. Dia sebenarnya akan menelan energi badai ruang waktu. Tidakkah dia tahu bahwa banyak pejuang yang lebih kuat dari Wang Chen telah mati karena ledakan badai ruang waktu, dan karena mereka telah menelan energi badai ruang waktu? Bagian paling berbahaya dari badai ruang waktu adalah energi badai yang menyerang tubuh seseorang. Sifat energi ini yang tirani dan berbintik-bintik bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang awam. Tidak ada yang bisa menahan dampak seperti itu. Kali ini, bisa melarikan diri dari lautan badai ruang waktu sudah merupakan berkah tersembunyi. Sekarang, setelah selamat dari bencana, Wang Chen benar-benar melakukan tindakan bunuh diri. Bagaimana ini tidak membuat Lin San cemas? Namun, jelas bahwa saat ini, Wang Chen sama sekali tidak mendengar kata-kata Lin San. Dia sudah memulai operasinya. Naga asal esensial yang tak ada habisnya bergegas menuju energi badai ruang waktu dan mulai menelannya. Tiba-tiba, saat energi ini mulai ditelan, Wang Chen merasa seolah-olah ada ledakan energi di tubuhnya yang akan meledak. Kekuatan asal esensialnya menjadi sangat kejam. Auman 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 Auman. Setelah menelan gelombang energi ini, naga asal esensial yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan tirani energi ini dan mulai runtuh. Bajingan, seraplah. Saat ini, Wang Chen, yang sudah agak gila, tidak peduli sama sekali. Dia sudah gila, dia benar-benar sudah gila. Dia tiba-tiba teringat naga asal esensial yang akan runtuh ke dalam dantiannya dan kemudian berubah menjadi naga asal esensial baru untuk menelan mereka. Saat naga asal esensial yang telah menelan energi badai ruang waktu kembali ke dantiannya, dantian Wang Chen tiba-tiba mulai merasakan sakit yang merobek. Ini adalah tempat paling rentan bagi seorang pejuang. Robekan seperti ini menyebabkan dantian Wang Chen berada di ambang kehancuran. Bas dengungan-dengungan. Esensial asal emas eliksir mulai mengeluarkan gelombang suara ratapan. Naga asal esensial ini hampir tidak dapat dikendalikan oleh Wang Chen dan mulai menyerang ramuan emas asal esensial. Kepulan-kepulan-kepulan, uff! Darah terus-menerus muncrat. Wajah Wang Chen pucat tanpa bekas darah, memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Bajingan, cepat berhenti. Sialan, nak, apakah kamu ingin mati? Di dunia luar, melihat reaksi Wang Chen, Lin San meraum marah. Saat ini, dia benar-benar ingin menamparkan Wang Chen dan mengirimnya terbang. Bocah sialan ini, beraninya dia bertindak sembrono. Apa dia tidak tahu betapa mengerikannya hal ini? Situasinya saat ini jelas sedikit di luar kendali, dan dia sudah berada dalam kondisi penyimpangan Qi. Jika ini terus berlanjut, kekuatan asal esensial di sekitar tubuh Wang Chen akan mengalami kekacauan. Esensial asal emas eliksir dan dantian keduanya akan tersapu bersih. Pada saat itu, meskipun dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Sayangnya, saat ini, Lin San tidak dapat melakukan ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah khawatir. Jika dia menyelau Wang Chen saat ini dan membiarkan sesuatu terjadi padanya, secerca harapan terakhirnya akan hancur. Wang Chen pasti akan mati. Namun, saat ini, Wang Chen sama sekali tidak mendengarkan peringatan Lin San dan melanjutkan tindakannya. Di bawah melahap seperti itu, kekuatan badai ruang waktu yang mengalir ke tubuhnya segera diserap, tetapi bahaya baru, atau lebih tepatnya, bahaya yang lebih besar mulai muncul. Kekuatan asal esensial Wang Chen mulai menjadi ganas dan tak terkendali. Ia mulai mengalir deras di sepanjang meridian sampai ke dantian bawah dan tengah, mulai hancur. Terutama di dantian bawah, golden elixir milik Wang Chen jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Ribuan naga asal esensial di sekitar ramuan emas mulai runtuh. Lapisan kabut emas yang aneh mulai menghilang. Golden elixir mulai bergetar dan retakan mulai muncul. Itu bisa runtuh kapan saja. Sedangkan untuk dantian tengah, tidak jauh lebih baik. Di bawah pengaruh energi kekerasan ini, Wang Chen terus-menerus memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit yang datang dari lubuk jiwanya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jika Wang Chen tidak menyempurnakan tubuhnya dengan bintang-bintang, jika dia tidak masuk ke jajaran alam ketujuh, jika dia tidak mempraktikan keterampilan naga kekaisaran untuk memperkuat organ internalnya, jika dia tidak membersihkan meridiannya dan membersihkan meridiannya. Ketika dia membuka dantiannya dua kali dan menyempurnakan seluruh tubuhnya ke tingkat di luar tahap surga, tubuh Wang Chen tidak akan mampu menahan dampak seperti itu dan akan meledak. Meski begitu, nyawa Wang Chen tergantung pada seutas benang. Wah-wah-wah-wah. Namun, pada saat paling berbahaya ini, terdengar suara yang sangat familiar bagi Wang Chen. Itu adalah seruan bayi reinkarnasi. Namun, setelah bayi reinkarnasi dimurnikan oleh roh primordial, suara ini berasal dari roh primordial. Pada saat berikutnya, energi yang mengalir ke dantian tengah mulai menyerang roh primordial. Saat roh primordial sedang diserang dan merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, bayi reinkarnasi tampaknya telah terbangun dan mulai mengeluarkan tangisan yang tajam. Kemudian, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan hukum kuat yin dan yang menyatu ke dalam tubuhnya dari segala arah. Roh primordialnya membuka mulutnya lebar-lebar dan memancarkan sinar cahaya yang begitu hitam dan menyelaukan hingga hitam dan putih dan mulai membungkus energi gila ini. Setelah energi hangat dan bergizi menyelimuti energi tersebut, ia mulai menenangkan dan memurnikannya. Dibawah pengaruh energi yin dan yang yang paling murni dan energi yin dan yang yang tak terbatas, energi kekerasan secara bertahap ditenangkan. Ah, ah, ah. Setelah serangkaian tangisan tajam lainnya, roh primordial membuka mulutnya dan benar-benar menyerap energi kekerasan tersebut. Pada saat yang sama, tanda petir yang ditinggalkan Wang Chen ketika dia mengalami kesengsaraan surgawi mulai berkedip di atas kepala roh primordial. Tanda petir yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh Wang Chen dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. 639 Fenomena mendadak ini membuat Wang Chen tertegun sejenak. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan guntur dan kilat benar-benar muncul pada saat ini. Apa yang sedang terjadi? Gemuruh. Saat berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba meledak sebelum Wang Chen sadar kembali. Kekuatan guntur dan kilat meledak di bidang ramuannya dengan cepat. Untuk sesaat, guncangan yang diderita tubuh Wang Chen begitu mengerikan hingga sulit untuk pulih. Hal ini menyebabkan penglihatan Wang Chen menjadi hitam dalam sekejap, dan dia jatuh ke dalam keadaan kacau. Of! Ki dan darahnya melonjak, menyebabkan Wang Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Wow! 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 Setelah kekuatan guntur dan kilat meledak, rasanya seperti pedang tajam membelah ki jernih. Kemudian, roh utama mengeluarkan serangkaian raungan milik bayi reinkarnasi. Kemudian, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa roh utama benar-benar membuka mulutnya dan mulai melahap ki ruang waktu yang brutal, membantu Wang Chen memurnikan energi ini. Bayi reinkarnasi sedang muncul di langit dan bumi. Ini mengintegrasikan prinsip yin dan yang yang tak ada habisnya, kekuatan bintang-bintang, dan kekuatan ruang waktu. Dengan bantuannya, krisis Wang Chen sebelumnya dapat diatasi dalam sekejap. Asal mula segala sesuatu di dunia adalah kekuatan yin dan yang. Dengan bantuan kekuatan ini dan bayi reinkarnasi, kekuatan ruang waktu dengan cepat diredakan. Rasa sakit di tubuhnya mulai hilang di bawah kenyamanan prinsip yin dan yang. Dengan bantuan kekuatan bintang, ia mulai pulih dengan cepat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen membimbing semua esensi sejati di tubuhnya menuju bidang ramuannya dan mulai bekerja sama dengan penyempurnaan bayi reinkarnasi. Aura brutalnya dilahap sedikit demi sedikit. Kemudian, dengan bantuan bayi reinkarnasi, ia berubah menjadi kekuatan langit dan bumi yang paling murni. Kekuatan langit dan bumi yang kuat terintegrasi ke dalam esensi sejati, dan kekuatan Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit. Lebih penting lagi, energi ini sebenarnya mulai memperkuat roh utama Wang Chen, memperkuat tubuh Wang Chen, memperkuat meridiannya, bidang ramuan, dan memperkuat ramuan emas dan esensi sejati miliknya. Manfaat tanpa batas melonjak ke arah Wang Chen saat ini. Untuk sesaat, Wang Chen sangat gembira. Namun, dia tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengendalikan dirinya dan mengabdikan dirinya pada budidaya kali ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, jejak terakhir energi tirani di tubuh Wang Chen akhirnya hilang, dan suara ledakan datang dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, Wang Chen telah masuk ke jajaran prajurit kaisar peringkat satu puncak dan hanya selangkah lagi untuk menjadi prajurit kaisar peringkat dua. Jika Wang Chen bersedia, pada saat ini, dia bisa meminjam energi esensi darah naga ilahi untuk membantunya menerobos ke jajaran prajurit kaisar peringkat dua. Tapi dia tidak melakukannya. Sudah kurang dari sebulan sejak dia menjadi kaisar bela diri peringkat satu. Jika dia menerobos lagi saat ini, itu tidak akan bermanfaat baginya. Jika fondasinya tidak stabil, bagaimana ia bisa membangun gedung pencakar langit? Jika ingin membangun gedung pencakar langit, ia harus membangun fondasi yang kokoh. Ini adalah sesuatu yang dia sangat jelas tentangnya. Sekarang dia telah menyentuh jajaran kaisar prajurit peringkat dua, ini sudah cukup. Oleh karena itu, Wang Chen menggunakan energi dari Space Time Storm untuk melemahkan tubuh fisik, meridian, dan bidang ramuannya. Sekarang, bidang meridian dan ramuan Wang Chen telah diperkuat berkali-kali dan bahkan lebih kuat daripada beberapa Grand Master Top. Sedangkan untuk tubuh fisiknya, ia berevolusi menuju tingkat berikutnya. Sekarang, Wang Chen, yang berada di tingkat ketujuh dari tubuh fisiknya, telah mencapai tahap yang sangat sulit untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Setiap perbaikan menghabiskan banyak waktu dan energi. Oleh karena itu, peningkatan kali ini membantu Wang Chen menghemat waktu setidaknya setengah tahun. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Tentu saja, ada hal lain yang membuat Wang Chen semakin bersemangat, dan itu adalah kekuatan batin sejatinya. Naga kekuatan batin sejati bahkan lebih kuat sekarang. Setelah melahap badai ruang waktu dan menyempurnakannya, naga kekuatan batin sejati yang dipadatkan oleh kekuatan batin sejati Wang Chen bahkan lebih ganas dan ganas. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri dan dipenuhi aura tirani setiap saat. Kekuatan batin sejati ini membuat Wang Chen yakin bahwa jika bukan karena kejadian ini, bahkan jika dia masuk ke dalam jajaran prajurit kaisar peringkat 2, kekuatan batin sejatinya mungkin tidak akan sekuat sekarang. Ini memungkinkan kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Semua ini jelas merupakan hal yang sangat bagus. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Kali ini, itu adalah berkah tersembunyi, dan itu sepadan. Namun, memikirkan bahayanya sebelumnya, Wang Chen masih memiliki rasa takut yang masih ada. Jika bukan karena kekuatan bayi reinkarnasi pada saat kritis, dia akan benar-benar tamat. Ada juga simbol sambaran petir. Itu sebenarnya mengandung energi yang sangat menakutkan. Mengapa hal itu muncul dalam rohnya? Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi bingung. Namun kejadian ini juga membuat Wang Chen tidak berani meremehkan teror simbol petir ini. Dia tidak tahu apakah itu merupakan berkah atau kutukan jika hal itu disembunyikan di dalam rohnya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan. Lupakan saja, kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, aku tidak bisa menghindarinya. Sambil menghela nafas, Wang Chen yang kebingungan hanya bisa menyerah pada penjelajahannya sendiri. Setelah memeriksa situasinya sendiri, Wang Chen perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas. Seperti pisau yang terang, ia membelah langit dan bumi yang gelap. Hah! Menghembuskan udara keruh, Wang Chen segera merasa segar. Dia menggeliat, dan segera, suara berderak keluar dari tubuhnya. Setelah putaran temper ini, kulit, daging, tendon, dan tulang Wang Chen diperkuat kembali setelah putaran temper ini. Kekuatannya saat ini seharusnya mampu mengalahkan prajurit kaisar peringkat 3, dan bahkan prajurit kaisar peringkat 4, bukan. Merasakan situasinya sendiri, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan aslinya, jika dia tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan hanya mengandalkan delapan gerbang tersembunyi batin dan bakat garis keturunannya, paling banyak dia akan mampu bertarung melawan prajurit kaisar peringkat 3. Namun, sekarang Wang Chen memiliki kekuatan absolut, dia bisa bertarung melawan kaisar prajurit peringkat 4. Peningkatan seperti ini terlihat jelas. Chen, kamu baik-baik saja. Segera, suara Flaming Moon terngiang di benak Wang Chen. Memalingkan kepalanya, dia tidak tahu kapan, tapi Flaming Moon juga membuka matanya dan berjalan ke sisi Wang Chen. Di lautan badai ruang waktu, bulan api telah melahap banyak energi ruang waktu. Wang Chen tidak menyangka semuanya akan baik-baik saja setelah tidur siang. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi melihat betapa abnormalnya bulan api. Energi ruang waktu itu tidak membahayakan sama sekali. Selain itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah menyempurnakan energi ini, kekuatan Flaming Moon telah meningkat lagi. Ini jelas merupakan sesuatu yang patut dirayakan. Hal ini membuat Wang Chen memandang Flaming Moon dengan ekspresi yang lebih aneh. Apakah itu benar-benar monster kuno yang disebutkan Yosin Yan? Apa identitasnya? Wang Chen tidak tahu. Namun, dia tahu betul bahwa jika bukan karena Flaming Moon, dia tidak akan mampu keluar dari blokade Space Time Storm itu. Badai ruang waktu memang pantas mendapatkan reputasinya. Bahkan badai ruang waktu yang paling lemah pun bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen saat ini. Itu memang keberadaan yang sangat tidak normal. Sebuah cahaya terang menyala, dan sosok Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan bertanya dengan dingin, Nak, kamu belum mati. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen memasang ekspresi canggum di wajahnya. Dia tahu bahwa Lin Zhan sedang marah. Tindakannya sebelumnya memang agak terlalu berani. Jika bukan karena kekuatan bayi reinkarnasi pada saat kritis, dia pasti sudah mati. Tidak heran jika Lin Zhan marah. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen di bawah kritik Lin Zhan? Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menerima pelajaran tersebut. Setelah ceramah yang panjang, Lin Zhan akhirnya berhenti. Baiklah, ayo berangkat. Waktunya tidak banyak lagi. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya merasakan ada energi kuat yang tersisa di ruang ini. Mungkin kita akan mendapat panen besar. Lin Zhan berkata perlahan sambil melirik Wang Chen. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen kembali sadar. Itu benar. Mendobrak alam primordial dan berkultivasi telah memakan waktu hampir setengah hari bagi Wang Chen. Sekarang bukan waktunya untuk disiasiakan. Setelah memasuki istana awan ungu, mereka hanya punya waktu tiga hari untuk menggunakannya. Setelah tiga hari, mereka harus kembali. Oleh karena itu, setiap menit dan detik sangatlah penting bagi mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengganti pakaiannya dan segera keluar dari gua bersama Flaming Moon. Setelah meninggalkan gua, Wang Chen sekali lagi muncul di perbukitan. Ratusan meter di belakangnya, terjadi kekacauan. Itu adalah alam purba. Ribuan meter di depan, puluhan ribu meter, tiada akhir. Itu adalah tempat yang megah dan terpencil. Wuss. Gemerisik. Di kawasan perbukitan tak berbatas ini, selain desiran angin, yang terdengar hanyalah gemerisik dedaunan. Keheningan yang aneh ini membuat orang merasa tidak wajar. Ini bagian dalam istana awan ungu. Seberapa besar istana awan ungu ini? Melihat daerah perbukitan ini, dan melihat kembali ke alam primordial di belakangnya, yang tahu seberapa besar itu, Wang Chen mengungkapkan sedikit keterkejutan. Mungkinkah ini benar-benar bagian dalam istana awan ungu? Dari luar, istana awan ungu hanyalah sebuah istana megah. Siapa yang mengira bahwa di dalam sebenarnya adalah situasi biasa? Atau apakah itu ilusi lain? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengamati dengan cermat, tetapi kali ini, dia tidak dapat menemukan alasannya. Jelas sekali, ini bukanlah ilusi. Bahkan jika itu terjadi, itu adalah ilusi yang melampaui tingkat tubuh surgawi. Jika memang begitu, memikirkan hal ini, memikirkan kekuatan Lingyu, pencipta tingkat tubuh surgawi, Wang Chen berkeringat dingin. Dalam radius ribuan meter, sejauh mata memandang, Wang Chen tidak bisa lagi mendeteksi aura kehidupan ketiga selain dirinya dan flaming moon. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan batu kristal biru yang diberikan Wang Yan sebelumnya dan mulai menyelidikinya. Dia menyuntikkan kekuatan asal sejati untuk menyelidiki keberadaan Wang Yan dan Wan Z. Dengan suntikan energi Wang Chen, cahaya biru tiba-tiba melonjak ke langit, membuat suara mendengung. Saat berikutnya, Wang Chen dengan jelas merasakan dua kekuatan familiar menariknya. 640. Sebelumnya di alam primordial, tidak peduli seberapa keras Wang Chen mencoba mengaktifkan kristal biru, tidak ada reaksi. Sekarang, akhirnya ada reaksi. Jelas sekali, bahkan untayan energi ini terisolasi di alam primordial. Pada saat ini, Wang Chen menghela nafas lega ketika dia merasakan dua aura familiar ini. Jelas, Wang Yan dan Wan Z baik-baik saja, yang membuat Wang Chen merasa lebih nyaman. Bulan menyala, ayo pergi. Kemudian, Wang Chen berteriak pada flaming moon dan dengan cepat terbang ke arah kedua energi tersebut. Angin bersiul di telinganya, dan pemandangan di kedua sisinya dengan cepat surut. Kawasan perbukitan tak berbatas ini begitu sepi hingga membuat warga merasa resah. Saat ini, Wang Chen tidak pergi jauh ke dalam perbukitan, tetapi dia terus bergerak maju di sepanjang perbatasan. Alam Grand Miss sangat luas dan tidak terbatas, dan tidak mungkin untuk mengetahui seberapa luasnya. Setelah memasuki alam Grand Miss, semua orang dipisahkan, dan jalan keluarnya secara alami berbeda, terutama dalam situasi di mana mereka tersesat. Menurut sumber kedua aura ini, keduanya berada di perbatasan alam primordial. Jelas sekali, Wang Yan dan Wang Zhe baru saja bergegas keluar dari alam primordial. He he nak, jangan terburu-buru. Ke kiri dan lakukan sesuatu dulu. Saat Wang Chen menyapu ke arah di mana Wang Yan dan Wang Zhe berada, tawa jahat Lin Zan terdengar di benak Wang Chen. Apa yang salah? Mendengar kata-kata Lin Zan, Wang Chen mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, sambil berpikir, dia menyebarkan energi roh primordialnya dan menyelidiki ke arah kiri. Dalam sekejap, kesadaran Wang Chen telah mencapai radius seribu meter, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang salah dengan arah kiri yang disebutkan Lin Zan. Sekarang Wang Chen adalah puncak artis bela diri Kaisar Orde Pertama. Kemampuan deteksi jiwanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kali ini, roh primordial Wang Chen telah ditempa oleh energi badai ruang waktu dan diintegrasikan dengan jiwa baru lahir reinkarnasi. Persepsi Wang Chen sekarang dapat mencakup radius lebih dari seribu meter. Ini adalah jangkauan deteksi yang hanya bisa dicapai oleh prajurit Grandmaster, namun Wang Chen telah mencapainya ketika dia menjadi prajurit Kaisar tahap satu. Jika orang lain mengetahui hal ini, tidak diketahui berapa banyak ahli yang akan malu sampai tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Kita harus tahu bahwa jangkauan persepsi prajurit Kaisar tahap satu hanya tiga hingga empat ratus meter, tetapi Wang Chen telah menggandakannya. Namun, kali ini, bahkan dengan perceptif sense Wang Chen yang menakutkan, dia tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya. He he, nak, cepatlah, jangan biarkan orang itu lolos. Lin Zhan mendesak ketika dia melihat ekspresi bingung Wang Chen. Mendengar perkataan Lin Zhan, meskipun Wang Chen bingung, dia tahu bahwa Lin Zhan pasti tidak akan melakukan kesalahan. Dengan kemampuan jiwa Lin Zhan, seberapa hebat indera perseptifnya. Berpikir sampai titik ini, Wang Chen mengubah arahnya dan dengan cepat meluncur menuju daerah perbukitan di sebelah kiri. Angin bersiul di telinganya, dan pemandangan sekitarnya dengan cepat surut. Wang Chen menunjukkan kecepatan puncak artis bela diri Kaisar Orde pertama hingga ekstrim. Setelah menelusuri seribu meter, kesadaran Wang Chen akhirnya merasakan aura kehidupan. Chen, ada seseorang di depan. Flaming Moon dengan jelas merasakan situasinya dan berkata kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen menganggup dan mempercepat langkahnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sesosok tubuh memasuki pandangan Wang Chen. Melihat sosok ini, mata Wang Chen sedikit menyipit. Ling Feng. Itu benar. Saat ini, bukankah sosok yang muncul di depan Wang Chen Ling Feng? Ling Feng, musuh Wang Chen, benar-benar muncul di sini dan juga bergegas keluar dari alam primordial. Melihat ini, niat membunuh yang dingin melintas di mata Wang Chen. Wang Chen akhirnya tahu mengapa Lin Zhan memintanya datang ke sini. Itu benar-benar kasus pertemuan musuh setiap hari. He he, nak, habisi dia. Keparat, anak ini membuatku menghabiskan begitu banyak kekuatan spiritual. Aku tidak bisa melepaskannya. He he, mungkin aku bisa mendapatkan barang bagus darinya. Orang-orang dari Istana Langit Ungu ini pasti tahu lebih banyak tentang Istana Langit Ungu. Lin Zhan berkata sambil tersenyum sinis. Lin Zhan pasti tidak akan menyerah pada pria yang hampir merenggutnya Wang Chen dan menyebabkan dia kehilangan banyak kekuatan spiritual. Lebih dari tiga tahun yang lalu, Lin Zhan telah meninggalkan jejak jiwa pada Ling Feng. Selama dia muncul dalam radius 10.000 meter dari Lin Zhan, Lin Zhan akan dapat mendeteksi auranya dengan segera. Itu juga karena Lin Zhan bisa membuat Wang Chen mengejarnya begitu cepat. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting untuk mengejar orang ini. Istana Langit Ungu adalah dunia rahasia Istana Langit Ungu. Meski Istana Langit Ungu terbuka untuk umum dan setiap dibuka, orang luar diperbolehkan masuk untuk mencari peluang. Namun, peluang yang ditemukan oleh pihak luar sangatlah kecil, sementara Istana Langit Ungu hampir selalu mendapatkan panen besar. Tidak sulit untuk melihat bahwa Istana Langit Ungu mengetahui situasi di dalamnya dengan sangat baik. Mereka pasti meninggalkan beberapa tip atau barang untuk para murid yang masuk agar mereka bisa mencari peluang dengan lebih baik. Hal-hal inilah yang lebih dihargai oleh Lin Zhan. Pada saat ini, karena Ling Feng muncul di depan mereka dan sendirian, bagaimana mungkin Lin Zhan membiarkan Wang Chen melewatkan kesempatan sebesar itu? Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengangguk. Matanya bersinar dengan niat membunuh dan dia bergegas menuju Ling Feng dengan kecepatan lebih cepat. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini sebagai prajurit kekaisaran, dia memiliki keunggulan absolut saat menghadapi raja prajurit tingkat tinggi seperti Ling Feng. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Flaming Moon bergegas ke depan Ling Feng dan menghalangi jalannya. Wang Chen. Pada saat ini, Ling Feng, yang sedang berlari ke depan, tiba-tiba dihadang oleh seseorang. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat memasang postur bertahan. Ketika dia melihat bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Wang Chen, ekspresinya langsung berubah, memperlihatkan ekspresi ngeri dan pucat. Saat berikutnya, Ling Feng menarik napas dalam-dalam, menekan rasa panik di hatinya, dan berpura-pura tenang. Wang Chen, kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu, ini adalah istana langit ungu. Jika, jika kamu berani melakukan apapun padaku, istana langit ungu pasti tidak akan melepaskanmu. Istana langit ungu, istana awan ungu ini dibuka setiap tiga tahun sekali, dan setiap dibuka selama tiga hari, banyak orang yang masuk akan mati. Jika Anda tinggal di sini, tidak ada yang akan curiga. Wang Chen berkata dengan tenang menanggapi ancaman Ling Feng. Kamu, kamu, apa yang kamu inginkan? Kami, kami tidak memiliki keluhan? Kamu, Ling Feng benar-benar panik ketika mendengar kata-kata Wang Chen, dan dia bertanya dengan keras. Tidak ada keluhan, lebih dari tiga tahun lalu, di luar Clear Breeze City. Saya pikir Anda belum lupa, kan? Wang Chen bertanya dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh, dan niat membunuh yang dingin menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dunia dipenuhi aura pembunuh. Di bawah aura pembunuh yang mengerikan ini, suhu udara tiba-tiba turun beberapa derajat, mencapai titik beku, seolah-olah semuanya telah membeku. Hal ini membuat wajah Ling Feng semakin pucat, dan dia bahkan kesulitan bernapas, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Pada saat ini, hati Ling Feng dipenuhi kepanikan. Lebih dari tiga tahun lalu, memikirkan apa yang terjadi di luar Clear Breeze City lebih dari tiga tahun lalu, jejak kengganan muncul di matanya. Benar saja, tidak membunuh Wang Chen saat itu telah meninggalkan bencana besar. Kini, dia sendiri diancam. Memikirkan kekuatan Wang Chen saat ini, jejak keputusasaan muncul di mata Ling Feng. Dalam waktu kurang dari empat tahun, Wang Chen benar-benar telah berkembang dari seorang ahli bela diri tubuh temperet ke tingkat seorang ahli bela diri kekaisaran. Seberapa mengerikannya dia? Memikirkan hal ini, hati Ling Feng menjadi dingin. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Wang Chen, hatinya menjadi semakin dingin. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ling Feng menarik nafas dalam-dalam, menelan ludahnya, dan bertanya dengan suara gemetar. Mati, Wang Chen mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Pada saat berikutnya, energi klasik di sekelilingnya tiba-tiba meledak, dan aura agung menekan Ling Feng dengan luar biasa. Of! Dalam sekejap, di bawah tekanan ini, Ling Feng terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Di bawah aura Wang Chen, dia sebenarnya terluka. Kamu, bagaimana ini mungkin? Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Seorang imperial martialis. Anda bukan seorang imperial martialis. Anda bukan seorang imperial martialis peringkat satu. Ling Feng terjatuh dengan keras ke tanah. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Ling Feng merangkak, lalu menatap Wang Chen dengan ketakutan dan berteriak dengan suara serak. Wang Chen tidak mungkin seorang imperial martialis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu menakutkan? Dengan kekuatannya saat ini sebagai imperial martialis peringkat delapan, mustahil baginya untuk terluka langsung oleh aura imperial martialis peringkat satu. Tidak mungkin dia tidak mampu menahan tekanan ini. Setidaknya ini adalah aura seorang imperial martialis tingkat tinggi. Namun, bahkan aura seorang imperial martialis tingkat tinggi tidak bisa terlalu sombong sehingga bisa langsung melukainya. Apa yang sedang terjadi? Ling Feng langsung merasa ngeri. Aura Wang Chen tidak sekuat imperial martialis tingkat tinggi, tetapi lebih mendominasi dan mengandung kemampuan menyerang secara langsung. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Melihat Wang Chen, Ling Feng merangkak mundur. Dia ingin menghindari iblis ini untuk menghindari iblis yang mengancam nyawa ini. Pada saat ini, bahkan Wang Chen sendiri mengungkapkan sedikit kejutan. Aoranya sebenarnya sangat kuat. Wang Chen sebenarnya tidak mengetahui hal ini sama sekali. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang keluar dari dirinya sebenarnya begitu kuat hingga sedemikian rupa. Meskipun dia berada di puncak imperial martialis peringkat 1, auranya tidak kalah dengan imperial martialis tingkat menengah. Yang lebih menakutkan adalah pada saat ini, auranya sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerang. Baru pada saat inilah Wang Chen merasakan serangkaian perubahan. Bada ruang waktu, saat berikutnya, seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen berseru di saat berikutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.